Halo. Dan Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Kali ini akan dipendu oleh moderator cantik kita dari Ketua IJ Belayah Papua Barat dan Sekretaris Adar IJ, IJ Jendel Sri Ubayanti. Untuk mefisienkan waktu saat ini, silakan Teh Chandra memandu jalannya diskusi siang hari ini. Silakan Teh Chandra. Baik, terima kasih host tercantik si Indonesia Raya ini. Ibu Umi, ya Bapak Ibu peserta webinar IJ Takalar ke-16, sudah ada 115 partisipan di sini. Terima kasih, tentu saja kita sangat berbahagia pada hari ini, 26 September 2020. Kita kedatangan atau kehadiran narasumber yang sangat penting bagi kita yang nanti akan kita dengarkan informasinya, yaitu Bunda Eni Suryati yang merupakan istri dari Bapak VCT kita, Bapak Gatot. Jadi, kita sangat berbahagia, berbangga hati kali ini, siang ini, walaupun Bapak Ibu barangkali masih disibukkan oleh banyak kegiatan. Ada mungkin yang lima hari sekolah, tetapi pada hari ini kita semua atensinya cukup besar untuk menyimak. tayangan kali ini yang terkait dengan peranan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam meminimalkan permasalahan hukum di bidang pendidikan. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Ijin saya share dulu biodata beliau. Ijin ya, Bu Eni? Silahkan. Baik. Saya tunjukkan dulu. Ya, Bapak Ibu, inilah narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Eni Suryatri Priowirjanto, SHMH. Ibu Eni merupakan lulusan S1 Prodi Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung. Kemudian, Ibu Eni juga lulus S2, Program Magister juga Fakultas Hukum, tapi melanjutkan di Universitas Indonesia bidang kajian hukum ekonomi. Ibu Eni lanjut S3, mendapatkan gelar doktor beliau di kembali di Universitas Pajajaran Ilmu Hukum. Ibu Eni saat ini mengampu, oh berarti Ibu Eni mengajar ya Bu, mengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, sistem hukum nasional, hukum ekonomi, hukum ekonomi internasional, cyber law, dan hukum perdata internasional. Jadi benar-benar memang kita kehadiran narasumber yang memang pakar di bidangnya, jadi sangat tepat kita sebagai guru, mari kita menimba ilmu sebagai mayanya tentang hukum dari Ibu Eni. Aktifitas Ibu Eni adalah sebagai staff ahli Direktur Bidang Hukum, dan regulasi Siam Eosiam Oleg sejak 2010 sampai, barangkali sampai, ini atau sampai 2018 ya Bu? Saat ini sampai 2018. 2018, baik. Iya, jadi karir yang cukup panjang, nanti tentu saja kaitannya dengan tugas-tugas beliau dapat kita tarik pengalaman beliau ya. Kemudian saat ini Ibu Eni merupakan pendamping SMK di Indonesia dalam memahami regulasi dalam kegiatan bisnis daring sebagai salah satu kegiatan di SMK. Tapi hanya SMK saja kah atau memang untuk jenjang lain bagaimana ya Bu? Nanti kita akan tanya-tanya. Ya demikian Bapak-Ibu, perkenalan kita dengan narasumber kita. Kita lanjut saja mendengarkan papanan Ibu Eni. Sebentar saya stop. Ya tapi sebelumnya Bapak-Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Umi selaku host, nanti kita akan dapat berpartisipasi dalam dua cara. Bapak-Ibu dapat bertanya langsung dengan menaikkan talan atau raise hand. Ada ikonnya Bapak-Ibu dapat menekan supaya kami dapat melihat dan memberikan kesempatan Bapak-Ibu untuk bertanya secara langsung. Kemudian cara yang kedua, seperti biasa Bapak-Ibu dapat menuliskan di kolom chat. Ya jadi tapi sebelum kita lanjut, tentu saja materi ini sangat hangat tapi juga agak ngering-neri sedap gitu ya Ibu. Saya tidak ingin bercerita tentang orang lain, tentang hukum ini saya pernah kena juga Bu. Jadi sebelum saya menjadi guru, saya sempat menjadi dosen dan saat itu idealisme yang namanya baru lulus itu kan cukup tinggi dan ketika terlibat dalam satu penerbitan, saya dinilai terlalu kritis, padahal kritis itu kan, ya kritis, mengkritik karena kritis gitu. Jadi dinilai dan saya akhirnya di, apa, diberi, di scores gitu. Tapi memang pada saat itu saya menjadi dosen di penduduk di swasta. Nah itu pengalaman yang secara langsung pertama, kemudian ada sahabat saya juga di pak-pak pada saat itu Ibu terkena kasus di mana, jadi antara guru dengan guru, jadi salah satu putra dari guru ini terlibat, apa ya, ada kata-kata yang kurang tepat kemudian diperlakukan oleh guru yang dinilai tidak tepat itu sampai kerana hukum dipolisikan dulu, kemudian diadili. Dan mengerikannya dampak dari proses hukum itu, hubungan guru-guru di HIPFAK agak kurang baik, bahkan putra dari Ibu itu dan anak-anak yang lain dari guru tersebut itu mendapatkan seperti dalam tanda kutip dikutuk gitu. Jadi dia mau daftar di mana saja, itu selalu dikaitkan dengan masa lalu. Jadi betapa mengerikannya, ini maksudnya contoh ya Bu untuk mengawali paparan Ibu itu, betapa mengerikannya ketika kita masuk ke ranah itu dan walaupun sebetulnya mungkin tidak sebesar, mungkin bisa tidak sebesar itu atau mungkin masalah kecil, tapi ketika masuk ke ranah hukum itu menjadi seperti itu yang tidak terbayangkan. Ada energi yang kita keluarkan, ada biaya segala macam, bahkan nama baik menjadi buruk seperti itu. Jadi mungkin pada siang hari ini, walaupun materinya cukup berat dan ya seperti tadi saya bilang, ngering-nering seperti itu apa kita boleh bawa dalam suasana yang ringan, namun penting menjadi apa ya, dapat dijadikan oleh kita semua, teman-teman semua di sini yang hadir untuk menjadi pembelajaran, paling tidak untuk diri kita sendiri bisa waspada terhadap ini. Mungkin demikian Ibu Eni, monggo silahkan memulai materinya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih pada Bu Chandra yang sudah memberikan sedikit pengantar mengenai siapa saya dan apa yang akan saya sampaikan. Saya ingin memberikan satu... Bu Eni, maaf suaranya katanya sayup-sayup, mungkin bisa dipegang. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah. Saya harus begini terus ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Chandra yang sudah memberikan pengantar mengenai saya dan apa yang akan saya sampaikan. Saya ingin memberikan bekal lebih dahulu bahwa masalah hukum atau atur. Hukum itu sebetulnya aturan ya, jadi sederhana aturan. Jadi sebetulnya aturan itu adalah sesuatu yang biasa kita hadapi sehari-hari. Aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di tempat komunitas kita sekarang ini igi. Nah, itu aturan-aturan itu sebetulnya ada untuk menjaga hubungan satu sama lain. Jadi nanti saya akan mencoba untuk menyederhanakan apa yang dianggap sulit atau anggap yang dianggap ngeri-ngeri sedap tadi ya sama Bu Chandra. Saya coba akan menyederhanakan. Saya tidak akan mencoba menyampaikannya dengan ringan, tetapi silakan kalau ada yang kurang dimenerti, nanti dicatat. Nanti kita pada akhir sesi ini bisa kita diskusikan bersama. Saya mendapat tugas untuk pendidikan satu baparan tentang peranan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam meminimalkan permatalan hukum di bidang pendidikan. Di sini berarti di bidang pendidikan itu adalah bidang yang ada di sekolah. Karena kenapa di sini ada peranan sekolah? Jadi kita fokuskan dulu di sekolah. Sekolah, kenapa ada orang tua? Kenapa? Karena ada siswanya yang sekolah di sekolah tersebut. Kemudian masyarakat, siapakah masyarakat itu? Masyarakat itu bisa mereka yang tinggal di lingkungan sekolah itu atau mereka yang berkenalan, berdekatan dengan sekolah itu. Misalkan mungkin yang bertetangga dengan sekolah atau mereka yang berhubungan dengan sekolah. Siapa misalkan perusahaan-perusahaan misalkan yang suka memperkerjakan orangnya untuk kebaikan atau kebersihan, kan suka menyewa. Katakanlah dia bukan sekolah, tapi masyarakat yang terkait dengan keberadaan sekolah. Baik, Bu Candra atau siapa yang akan melanjutkan ini? Bisa lanjutkan di slide berikutnya. Nah, yang berikutnya kita akan bicara tentang apa sih sebetulnya definisi hukum. Kan kalau kita denger hukum, bayangannya itu polisi, jaksa, hakim, pengacara, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang memang ada di masyarakat itu hukum. Dan mereka memang adalah sebetulnya sebetulnya hukum. Kita harus tahu hukumnya apa sih. Nah, hukum itu adalah impunan petunjuk-petunjuk hidup takat terkait untuk masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersantutan. Jadi masyarakat yang mana? Sekarang kita akan masuk ke masyarakat pendidikan. Jadi di dalam masyarakat pendidikan itu ada petunjuk-petunjuk tata tertib yang harus dipenuhi atau ditaati oleh masyarakat itu. Kepala sekolah, siswa, guru, orang-orang murid, dan masyarakat pendidikan. Jadi kita ke situ ya. Tetapi kalau kita lihat hukum, pada prinsipnya adalah kimpunan atau petunjuk-petunjuk tata tertib. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang harus, ada yang suka rela, begitu ya. Artinya itu adalah aturan. Aturan yang dibuat oleh, ada aturan yang dibuat yang tidak bisa ditawar. Ada aturan yang sepakatan. Karena kesepakatan misalkan kalau antar guru dengan siswa ada tugas. Kemudian ada kesempatan antar siswa dan guru berbuat tugas itu, karena sekarang daring ya, bisa dilakukan minggu ke depan. Dan itu bisa kapan saja sampai ada batas satu pengumpulannya. Jadi upload ya. Itu kesepakatan bersama yang antara siswa dan guru. Nah itu masih bisa ada sesuatu hal yang hanya melibatkan siswa dan guru tertentu. Tetapi ada peraturan yang diharuskan oleh kepala sekolah dan harus ditehati oleh setiap murid. Contohnya tak akan terjadi. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah ini ya, tujuan hukum itu untuk adanya ketika-ketiban. Karena tak ada kegiatan dapat berfungsi dan berfungsi. Bu Emi, maaf, suaranya kok kecil ya? Masuk, sudah. Bisa? Benar, takutnya hanya di saya. Di Ibu Canta kecil atau oke ya? Apa gara-gara headset Bu ya? Coba mungkin... Bisa masuk? Bisa nggak? Masuk nggak sekarang suara saya? Sekarang masuk. Cuma nanti langkah-langkah kecil gitu kalau di saya. Coba Ibu tanya headset Bu. Mungkin lebih jelas kah? Bisa ya kena-kena jelas di Aceh? Nggak ya? Nggak bisa, nggak bisa dengar. Kalau sampai Aceh bisa berarti? Terima kasih juga. Terima kasih juga. Bukan harus dipegang itu nyamiknya. Selamat datang perang, nih. Keumum kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi saya masuk. Ya. Bisa ya, ketenangan ya. Baik, baik. Mungkin itunya butuh di dekatkan ke mulut Bu. Ditelang saja, gitu bagaimana? Diamut Bu, diamut. Bagaimana jelas ya? Ya, langsung saja Bu. Kita lanjutkan yuk. Saya nggak usah terlok terak ya. Udah kedengaran ya. Iya, udah kedengaran. Siap. Baik, saya lanjutkan. Jadi tujuan hukum itu tadi ada ketertiban dan keadilan. Ketertiban yang dimaksud adalah kalau satu komunitas, ini katakan sekolah nih ya, itu komunitas kan. Terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Itu tentunya kan tertibnya itu diatur. Masuknya jam berapa? Nggak bisa dong sembarangan. Saya mau masuk jam 9 karena rumah saya jauh. Oh, kalau saya jam 12 aja ya, karena saya orang tua saya masih di ini, masih di pasar, jadi saya nunggu adik saya dulu, saya jam 12 aja masuknya. Atau saya boleh di pagi dan setengah 5, karena saya dekat. Tapi saya pulang jam 10 ya. Itu kan nggak tertib ya. Jadi, atau guru misalkan, wah saya nggak bisa ngajar 5 hari dalam seminggu nih, saya nggak bisa sehari dalam seminggu, karena alasan yang banyak. Nah, itu mata pelajar. Itu tidak bisa menjamin satu ketertiban. Ketertiban itu kalau semua berlangsung, misalkan sekolah mulai dari jam 7 sampai jam 3 misalkan. Ada waktu istirahatnya. Jadi, waktu istirahat guru nggak boleh ngajar dong. Waktu belajar, anak nggak boleh jajan dong. Nggak harus dium di kelas, kecuali ke kamar kecil. Artinya ketertiban ini adalah ketentuan-ketentuan aturan yang disepakati bersama agar tertib. Agar berlaku sebagaimana mestinya. Jadi, di sekolah tempat kita belajar. Di sekolah tentap kita berbagi. Di sekolah tentap kita bersosialisasi dengan teman-teman satu angkatan. Membuat tugas, kemudian kita juga berolahraga, berkegiatan pada jam sekolah. Tertib. Pasti bapak, ibu, guru tahu dong yang dimaksud dengan tertib. Nah, itu tujuan hukum. Hukum itu apa? Aturan. Jadi, kita menyederhanakan hukum itu sebagai aturan. Tadi simpunan aturan atau petunjuk yang dilarang dan yang dibolehkan. Kemudian yang masih bisa diperjanjikan bersama dan yang memaksa. Artinya yang memaksa itu tidak bisa ditawar. Itu tadi. Masuk sekolah harus jam 7. Tidak boleh jam 5, tidak boleh jam 9. Itu tidak ada petunjuk. Itu adalah suatu pemaksaan. Kalau sampai telat, terbang ditutup. Dia tidak boleh masuk. Jadi, itu adalah satu aturan yang memaksa. Tidak bisa ditawar. Yang bisa ditawar itu tadi adalah tugas. Misalkan dalam waktu seminggu, dia bisa masukkan hari ketiga atau hari ketujuh atau hari terakhir. Setelah itu tidak bisa lagi. Karena kita kan sistemnya daring. Jadi, daring itu ada kesempatan untuk mereka mengunggah. Diberi tenggang waktu untuk menyelesaikan tugasnya dan mengunggahnya. Itu adalah kesempatan yang masih bisa diperjanjikan. Tetapi kalau tadi yang waktu mengajar, waktu sekolah, istirahat, itu adalah aturan yang tidak bisa dipaksa. Itu memaksa. selain ketertiban, ada keadilan. Dirumuskan al-hukum dalam bentuk hak dan kewajiban. Di mana peranggahan al-hukum. Jadi, hukum ini mempunyai aturan, mempunyai dua sisi. Yaitu, menemukan hak dan kewajiban. Dan setiap manusia itu memegang atau membawa hak dan kewajiban. Jadi, seperti dua sisi mata uang. Satu sisi itu ada gambar. Satu sisi ada nilai nominal. Bapak dan Ibu tahu seandainya salah satu sisi itu hilang, tentunya uang itu tidak akan berlaku sebagai mata uang. Kenapa? Karena tidak lengkap. Demikian juga kita sebagai manusia kita penyandang hak dan kewajiban. Dan inilah yang diatur oleh hukum. Kenapa dibilang adil? Adil itu kalau haknya diberikan dan kewajibannya dilaksanakan. Jadi, biasanya kalau ada dua pihak melakukan satu kesepakatan, dua pihak itu satu pihak mempunyai hak dan kewajiban, pihak lain juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, hak kewajiban A itu haknya A itu menjadi kewajiban bagi B. contohnya kewajiban siswa adalah menjalankan tugas yang diberikan gurunya. Itu kewajiban siswa. Menjadi hak guru untuk memberikan tugas. Tetapi hak siswa mendapatkan materi yang harus diberikan sebelum tugas itu disampaikan. Kenapa? Karena siswa harus tahu dulu materinya sebelum membuat tugas. Itu merupakan kewajiban dari guru. Jadi, kewajiban guru adalah hak siswa dan hak guru adalah kewajiban siswa. Begitu contohnya. Baik, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang tata tertib. Kenapa? Karena di sekolah pasti ada tata tertib. Saya berangkat tata tertib itu sebagai hukum atau aturan yang mengatur kehidupan di dunia pendidikan dalam hal ini di sekolah. Jadi, apa sih definisi tata tertib? Merupakan peraturan-peraturan yang wajib atau harus ditaati atau dipatuhi maupun dilaksanakan pada lingkup tertentu atau komunitas tertentu. Kita bicara sekarang ada lingkup sekolah atau komunitas sekolah. Definisinya seperti itu. Apa tujuannya tata tertib? Dibuat untuk menjamin ketertiban serta terbentuknya kedisiplinan. Termasuk tata tertib menggunakan baju. Saya yakin setiap siswa yang akan masuk ke sekolah Bapak Ibu pasti menandatangani tata tertib ini dahulu. Dan saya juga yakin bahwa orang tua mengetahui hal ini. Jadi, tata tertib itu sebetulnya sudah ada. Sudah dibuat. Dan saya rasa itu pun sudah disepakati oleh siswa dengan tanda tangan. Saya tidak tahu kalau ada sekolah yang tidak punya tata tertib saya tidak tahu. Karena setiap sekolah punya visi dan misi yang berbeda. visinya SMA ini, visinya SMA ini, SDI ini apa. Terus misinya apa untuk mencapai visi tersebut. Kemudian tata tertibnya ada besar. Jadi, apa harus menjawab. Seperti itulah bentuk tata tertib. Tata tertib ini sebenarnya hukum. Aturan yang berlaku di sekolah. Lanjut. Mohon dilanjut, Bucandra. Baik. Hubungannya apa sih hukum dan tata tertib? Nah, hubungan hukum dan tata tertib dapat dilihat dari konsep tata tertib yang menerapkan aturan atau hukum berupa perdoman yang harus ditaati oleh lingkungan di mana perdoman tersebut diberlakukan guna mencapai ketertiban yang dituju. Tadi kan hukum dibuat untuk ketertiban dan keadilan. Jadi, koreseh hukum dan tata tertib adalah hukum itu menjadi alat. Hukum ini aturan ya. Aturan yang berupa tata tertib. Aturan itu macam-macam ya. Aturan tata tertib, aturan pelaksana, aturan pokok, aturan macam-macam. Ini aturan tata tertib untuk menjadi pedoman pelaksanaan tata tertib di lingkungan sekolah. Mungkin paham? Baik, dilanjut Bu Chandra. Nah, sekarang kita ingin bicara mengenai permasalahan-permasalahan hukum di bidang pendidikan. Mari kita lihat apa saja yang ada menjadi permasalahan-permasalahan hukum di bidang pendidikan. Saya, bidang pendidikan ini saya fokuskan di sekolah ya. Baik. Permasalahan-permasalahan hukum itu ya ini, pencurian oleh pelajar, membuat konteks. Ini yang oleh pelajar ini ya. Membuat konten negatif di medsos terlibat mengandakan menggunakan narkoba atau narkotik, tawuran antar pelajar, meminum minuman keras, membawa buku video, media lain yang isinya mengandung pornografi, melakukan bullying kepada pelajar lain. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat perhadi-hadi. Terutama bagi guru-guru atau sekolah yang pernah menemukan hal-hal semacam ini. Kita nanti lihat apa sih ininya penjelasannya mengenai ini semua. Baik lanjut bu. Pencurian oleh pelajar dengan sanksi hukumnya ini ya. Pencurian diartikan dengan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah secara sembunyi-sembunyi. Artinya dia mencuri, mengambil tanpa diketaruh oleh yang punya, kemudian dia menganggap itu sebagai bendanya sendiri. Mau dia pakai sendiri atau dia jual, paling tidak tanpa izin. Tanpa izin yang mempunyai. Pasal 362 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak 900 rupiah. Ini 900 rupiah ini zaman dulu Ibu harus ingat Bapak Ibu bahwa KUH pidana ini adalah KUH Kitab Undang-Undang Warisan Kolonial. Jadi kenapa 900? Itu pada waktu dulu. Pada waktu dibuat tahun 18. bukan tahun 1900 tapi 1800. Nah ini kita belum bisa buat jadi ini nanti ada penafsiran dari hakim. Ini bunyinya seperti ini. Tapi paling tidak ini ada aturannya jadi dasarnya nanti ada penafsiran dari hakim dalam memutuskan perkaranya. Jadi pencurian merupakan suatu perbuatan pidana yaitu bagi siapa saja tanpa terkecuali melakukan pencurian akan mendapat sanksi tak terkecuali pelajar yang melakukan pencurian dapat dikenakan sanksi pidana. Kita suka ada pengertian anak di bawah umur. Anak di bawah umur itu ada undang-undangnya sendiri. Itu akan diberi perlindungan apabila memang yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang ada. Tetapi kalau ada pelanggaran yang terbukti itu nanti akan diproses secara itu pencurian oleh pelajar. Baik lanjut boleh Bu Candra ya. Tawuran adalah suatu peristiwa berupa tindakan kejahatan atau kekurangan fisik yang dilakukan sesama kelompok pelajar. Upaya penegak hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar dilakukan melalui pencegahan atau non-penal preventif dengan melakukan sosialisasi atau mediasi sebagai bentuk upaya aparat penegak hukum dalam menerapkan restoratif justice. Tapi jika pelaku sudah melakukan aksi tawuran berulang kali dapat diberikan upaya penal dengan menerapkan hukum pidana dan dapat dikenakan pasal 170 KUH pidana. Ini untuk tawuran. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jadi ini bisa dikenakan kepada pelajar yang sudah berulang kali. Kalau baru pertama dua kali masih ada tadi ya non-penal jadi ada pendekatan. Sekarang itu yang tawuran ya kemudian yang mengedarkan atau menggunakan narkotika. Undang-Undang Narkotika Pasal 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi menurunnya kesadaran serta menyebabkan kesanduan. Penggunaan narkoba di kalangan pelajar ini juga jadi persoalan di skala global. World Drug Reports dari United Nations Office on Drugs and Crime menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam usia 15 sampai 64 tahun pernah mengonsumsi narkoba minimal sekali. Jadi itu penelitiannya. Mungkin seperti itu. Terus ini ada pasal satunya tadi ya. Melakukan bullying kepada pelajar lain. perlindungan bagi-bagi tindakan jadi ini ada pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib hukumnya mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik pesihis kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik tindak kependidikan sesama peserta didik dan atau pihak lain. Jadi bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Jadi sebetulnya bullying itu tidak selalu fisik sifatnya. Bullying itu bisa dengan kersiaan, hinaan, ejekan, kemudian mengecilkan, itu bullying. tapi menimbulkan rasa trauma kepada si apa yang penderitanya atau siapa yang objeknya, objek yang dibully. Silahkan lanjut. Ini membuat konten negatif di media sosial. Konten negatif adalah konten yang berisi mengenai pornografi, pornografi anak, perjudian, kekerasan, provokasi sara dan lain-lain. Itu negatif artinya apa? Dia akan menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada mereka yang membacanya atau yang dikirimi konten tersebut. Apakah konten itu berupa gambar atau video atau kata-kata. Konten artinya isi daripada pesan yang disampaikan kepada seseorang atau yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujudan dari apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi, ini diatur dalam Undang-Undang ITE yang disebut dengan konten negatif itu apa saja. Kemudian, terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi dapat dijerat dengan Pasal 29 Yung To Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi atau Pasal 45 Ayat 1 Junto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi, dalam Undang-Undang ITE ini ada dua Undang-Undang yang masih berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 karena Undang-Undang yang terbaru tidak mencabut hanya menyempurnakan beberapa pasalnya baik, bisa lanjut meminum minuman keras di Indonesia seseorang tidak boleh minum alkohol sebelum berusia 21 tahun jadi penjualan minuman alkohol di Indonesia sudah dibatasi dan diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Benomer 2 MDA Per 4 2014 hanya konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih yang boleh membeli minuman berkakohol golongan A dengan kadar alkohol maksimal 5% seperti bir tetapi dan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau perumur juga lebih dahulu nah kita lihat sekarang bagaimana di prakteknya di masyarakat apakah para penjual meminta KTP apakah mereka akan meyakin menanyakan lebih dua usia anak itu secara sandal ini yang terjadi di masyarakat orang bisa beli itu atau mereka meratik sendiri minuman tersebut dengan mereka campur dengan pengetahuan mereka ketahui entah dari mana mungkin dari Youtube ya karena sekarang ini bebas sekali ini mendapatkan mendownload atau mendapatkan informasi ini ibu ini maaf suara ibu tidak terdengar bu sekarang terdengar ya sudah harus ditelen kayaknya mic-nya ya iya bu edisi samar bu baik sudah tapi tapi yang tadi terdengar yang tadi terdengar tidak tadi terdengar bu jelas jadi teraturan tersebut dibuat untuk kesehatan masyarakat remaja di bawah usia 21 tahun yang mengonsumsi minuman alkohol rentan terdapat risiko-risiko yang dapat dialami akibat pengonsumsi minuman alkohol itu tadi alasannya jadi kenapa harus di bawah di atas 21 tahun karena itu berdasarkan penelitian baik lanjut nah sekarang kita masuk ke dalam peran orang tua dalam meminimalkan permasalahan hukum di sekolah di bidang pendidikan baik silahkan lanjut Mbak Chandra bisa lanjut ya keluarga merupakan lingkungan sosial pertama ya saya bilang itu pilar pertama lah yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembangnya anak peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal ya antara satu orang dengan orang lainnya sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu peran orang tua merupakan bentuk pendidikan informal yang diatur dalam pasal 1 ayat 13 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional nah jadi orang tua ini punya peranan berdasarkan undang-undang meskipun peranannya informal kenapa informal karena tidak tidak ditentukan secara pasti kalau formal itu kan nanti ada ujiannya ada tesnya kemudian ada ijasahnya atau sertifikatnya kalau orang tua tidak ada sertifikatnya bahwa dia berhasil menyelesaikan atau berhasil menumbuh kembangkan anaknya bisa menjadi lulusan SMA atau lulusan SMA atau lulusan SMA tidak ada orang tua tidak dapat sertifikat tidak ada satu pun penghargaan kepada orang tua berupa tanda jasa atau tidak karena itu sifatnya informal dan itu tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya tetapi itu diatur oleh undang-undang bahwa orang tua punya peranan informal artinya tidak formal tetapi ada jadi sekarang bagaimana peranan orang tua dalam mencegah dan mengatasi kenakan maja orang tua itu diharapkan bisa berperan sebagai teman teman itu kan kita bisa saling bicara curhat apa saja yang kita anggap kita perlu sampaikan kita obrolkan kita diskusikan kita tertawa bersama menangis bersama atau anak itu tidak segan-segan menyampaikan apa yang dirasakan oleh hatinya oleh dirinya kepada orang tua karena orang tua dianggap sebagai teman orang tua berperan sebagai pendidik artinya apa orang tua bisa memberikan sesuatu yang memberikan suatu bentuk pendidikan misalkan pendidikan cara bicara sopan santun menghargai orang tua yang itu belum tentu bisa diberikan secara intens di sekolah karena orang tua kan begitu keluar dari sebelum sekolah di rumah pulang sekolah mereka di rumah lain nah ini peran orang tua ini sangat sangat membantu seorang siswa dalam mempentukan karakternya karena tidak bisa hanya sekolah yang mempunyai apa ya mempunyai tugas ini ya berperan sebagai pendidik jadi pendidik itu ya memberikan satu apa didikan arahan bagaimana anak itu seharusnya diharapkan sebagai anak yang baik di masyarakat baik di mata keluarga baik di sekolah di antara teman seperti apa orang itu harus bisa jadi memberikan arah ya apa santun cara makan pulang masuk rumah mengucapkan salam pergi ya seperti-seperti itu pendidik ya tapi orang tua juga berperan sebagai pemantau artinya apa pengawasi ya pemantau itu melihat dari jauh apa saja yang dilakukan anaknya di sekolah meskipun tidak hadir tapi bisa secara lain diajak bicara atau kita berhubungan dengan gurunya banyak hal untuk memantau itu disini ada memantau dan mengawasi memantau itu kalau mengawasi itu lebih keras mengawasi itu kalau memantau itu kita memperhatikan dari jarak jauh ya artinya kita tidak perlu hadir tapi kita bisa tahu apa yang dikerjakan jadi seandainya ada masalah kita bisa lebih tahu kemudian segera kita mencoba solusi atas pemecahan masalah tersebut itu kita harus menjalin hubungan dengan guru kepala sekolah dan masyarakat lingkungan sekolah yang akan membantu memberikan informasi tentang perilaku anak kita di sekolah misalkan begitu orang tua sebagai pengawas artinya apa orang tua bisa mengawasi tugas-tugas apa saja yang harus diselesaikan misalkan kendalanya dimana kemudian orang tua juga harus bisa apa ya memberikan solusinya misalkan mendapat tugas untuk membuat satu karangan atau satu tulisan atau sekarang itu tugasnya itu adalah di online diunggah ke dalam satu aplikasi kemudian harus disampaikan pada gurunya nah disini orang tua sebagai pengawas benar gak sih kontennya misalkan gitu ya jadi mengawasi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya jangan sampai keluar di batas contohnya kalau dulu zaman dulu HP itu tabu ya orang tua itu paling gak suka kalau dulu itu sebelum pandemi COVID ini tapi sekarang kita harus bersahabat dengan itu karena apa tugasnya lewat HP kalau dulu itu HP itu dibatas dikasih jatah kalau sekarang gak bisa kalau gurunya harus bilang ya mereka harus kita mengawasi dalam hal terus peran selanjutnya adalah orang tua sebagai pendorong kepada remaja agar melakukan jati dirinya jadi orang tua bisa mendorong atau memberikan satu apa ya satu pengaruh satu masukan satu dukungan kepada anaknya remaja anak kecil untuk dia bisa mempercaya diri jadi artinya anak itu diberi satu dukungan yang positif bahwa dia bisa dia pandai dia mampu dia cantik dia baik hati kata-kata itu harus sering disampaikan agar anak itu merasa oh ya saya ini seperti ini loh sehingga akhirnya mereka merasa tidak punya kekurangan itu mungkin salah satu yang bisa saya sampaikan peranan sekarang bagaimana sebelumnya boleh Bu Chandra tadi satu oh itu sudah ya baik apa sih nah udah terus lanjut Bu ya peran sekolah sekarang tadi itu kan peran orang tua ya sekarang peran sekolah dalam ini ini dalam upaya agar suara saya terdengar baik saya begini ya lebih enak peran sekolah dalam mencegah permasalahan hukum di bidang peran sekolah di bidang pendidikan sekolah merupakan kelompok layanan pendidikan yang mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ya pasal 4 ayat 4 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatakan sekolah menerapkan pendidikan yang diselenggarakan dengan memberi keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan ini semua adalah bahasa-bahasa yang apa ya yang tinggi lah kalau bahasa yang sederhananya menurut saya sekolah itu harus bisa menjalankan fungsinya sebagai pelayan untuk pelaksanaan pendidikan di tingkatan mana misalkan SD SMP SMA bahkan TK KAU itu kan sekolah ya terus kemudian atau prasekolah SMA perguruan tinggi itu adalah tugas sekolah melayani mereka peserta didik untuk bisa mendapatkan materi pendidikan dengan nyaman ya itu adalah kewajiban sekolah tapi hak sekolah adalah untuk memberikan aturan kepada pesiswa didiknya untuk mengikuti tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah untuk apa untuk bisa terlaksananya ini semua pelaksanaan pendidikan ya membangun keteladanan dan keteladanan membangun kreativitas ini semua dijabarkan dalam mata pelajaran mata pelajaran dan juga ditampilkan dari perilaku kepala sekolah guru dan masyarakat sekitarnya terutama guru ya yang paling sering berhadapan langsung dengan siswa ada guru BP ya counseling sekarang masih ada kan ya masih ya jadi itu bisa itu adalah upaya preventif sekolah lanjut Bu Chandra boleh upaya preventif sekolah itu adalah memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terhadap sanksi pelanggaran hukum jadi mereka sebelum itu diberitahu dulu kalau ada pelanggaran dalam tatat ketim disebutkan seandainya contohnya ya ada yang bocor kayaknya ya ini ya nggak di mute baik jadi contohnya seperti ini apabila dia melakukan pelanggaran tadi dia terlambat atau dia bolos atau dia keluar sekolah atau dia membawa alat-alat yang tidak diperbolehkan misalkan benda-benda apa tajam misalkan ya untuk maksud-maksud tertentu tadi ya itu sanksinya apa sekolah harus tegas dibuat dalam tatat tertib dan harus disetujui ditandatangani oleh siswa dan diketahui oleh orang tua sehingga orang tua dan siswa itu akan tahu apabila ada pelanggaran jadi ada pelanggaran ringan pelanggaran berat pelanggaran berat biasanya dikeluarkan pelanggaran ringan mungkin dapat sanksi misalkan ya nah itu ditetapkan oleh sekolah masing-masing sekolah punya hak untuk membuat dan punya kebenaran membuat tatat tertib untuk ketertiban di sekolahnya masing-masing ini upaya preventif jadi upaya pencegahannya ya menerapkan nilai sosial dan moral dalam lingkungan seseorang jadi nilai sosial itu apa yang diterapkan bahwa mereka harus saling membantu mereka harus saling menghargai mereka harus saling mendukung mereka tidak boleh saling apa menjatuhkan itu ya nilai sosial moral mereka harus tahu moral seperti apa misalkan dalam bercanda itu kita tidak boleh keterlaluan kemudian baju bagaimana kita baju itu bisa menunjukkan atau kata-kata yang tidak bermoral itu bisa kelihatan itu dalam prakteknya nanti saya yakin Bapak Ibu Guru bisa memilah-milah kemudian upaya lainnya adalah menyediakan sarana dan prasana serta menciptakan suasana kondusif bagi siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif di lingkungan sekolah seperti apa misalkan kesenian ya olahraga kemudian apa kesenian banyak sekali olahraga kemudian apa hal-hal yang bisa membuat siswa itu menjadi lebih kreatif ya itu adalah satu upaya preventif untuk menyalurkan energi anak-anak itu ke arah yang lebih baik sehingga nanti katakan ada lomba poisi membuat puisi atau membuat majalah dinding atau lomba untuk membuat suatu apa ya kalau sekarang animasi ya animasi nah itu itu mereka teralihkan atau tersalurkan energinya untuk membuat sesuatu yang dinilai oleh gurunya dan nanti akan dapat penghargaan silahkan sekolah nanti yang menentukan itu atau guru-guru tertentu yang bergabung dalam satu satu komunitas untuk membuat siswa menjadi lebih bergairah dalam melakukan kegiatan yang semacam ini ya di lingkuan sekolah ya kemudian memberikan ruang kepada siswa untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat jadi siswa boleh saja mengkritisi guru atau kepala sekolah ya atau pejabat sekolah ya atau jajarannya dengan cara yang tentunya tadi ya dengan adanya moral dan nilai sosial itu diberi kesempatan mereka misalkan dalam sebulan sekali mereka duduk bareng untuk menyatakan apa keberatan mereka terhadap kekurangan dari sekolah misalkan kalau mereka malu boleh ditulis jadi ada satu misalkan satu apa kotak itu boleh dimasukkan untuk usul dan saran usulnya jadi kritiknya apa usulnya apa solusinya bagaimana itu bisa membantu sekolah dalam memperbaiki pelayanannya kepada siswa ya membuat tata tertib dan memperlakukan sanksi bagi pelanggannya dengan tujuan untuk memberikan rasa takut kepada siswa nah dalam hal ini sebetulnya rasa takut ini adalah salah satu bentuk dari takut atau segan ya sebetulnya itu bagi siswa untuk melakukan pelanggaran takutnya apa mungkin takut pada dirinya sendiri ya bukan hanya takut sekolah jadi jangan sampai dia melanggar kenapa kalau pelanggaran itu nanti sanksinya ya tadi pelanggaran yang ringan sanksinya apa pelanggaran yang berat jadi nanti sekolah yang menentukan ranking daripada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa demikian Bu Chandra boleh dilanjut baik ya tata tertib sekolah akan meminimalisir permasalahan hukum di bidang pendidikan karena salah satu fungsi sekolah yaitu membuat tata tertib ini merupakan bentuk konkret dalam upaya mencegah terjadinya permasalahan hukum di bidang pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik jadi ini yang saya tangkap adalah siswa-siswa tadi dan siswa tadi itu kan karena dia tidak mematuhi tata tertib atau sekolah tidak dengan serius melaksanakan atau mempertahankan atau menegakkan saksi tata tertib ini sehingga siswa atau orang tua tidak paham sehingga kalau ada sesuatu hal yang mereka anggap itu sudah biasa mereka langsung bawa ke ranah hukum ya jadi saya sarankan setiap sekolah itu punya satu divisi yang mengurus tentang aturan-aturan yang bukan divisi lah katakan bagian ya yang mengurus tentang aturan-aturan atau tata tertib yang harus dijalankan jadi kalau ini kan kalau ada BP nih guru BP itu bisa jadi dalam ruangan bisa disebutkan tata tertib besar gitu jadi apa saja jadi pelanggaran apa saja sehingga kalau terjadi pelanggaran kalau terjadi sesuatu misalkan guru menghukum nah hukuman guru itu dianggap oleh mereka adalah menginikan apa ya merugikan siswa gitu tetapi guru juga harus memahami bahwa sejauh mana bisa menghukum sesuai dengan tata tertib jadi jangan sampai berlebihan dalam menghukumnya jadi jadi ada peran daripada guru kepala sekolah untuk saling memahami itu semua contohnya ini dalam mencegah tawuran ini hanya contoh yang saya bisa sampaikan bahwa siswa dilarang meninggal sekolah pada kegiatan pelaksanaan belajar mengajar siswa dilarang membawa senjata tajam atau sejenisnya tata tertib itu untuk tawuran misalkan tata tertib suka mencegah siswa mengakses konten pornografi siswa dilarang membawa handphone handphone itu bisa dibawa tapi disimpan begitu begitu disimpan ini kalau dalam posisi normal artinya kalau sekolah itu tatap muka dan sebahkan sekolah ini ya sekarang mungkin ini udah gak jalan tapi ini ada contoh aja ya sebahkan di rambut ini karena nanti tanpa pemberitahuan guru atau wali kelas atau siapa yang bertanggung jawab itu akan melakukan satu 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 pemeriksaan tanpa pemberitahuan jadi mereka akan ngecek dan ini harus dilakukan berkala tapi dengan waktu yang berbeda sehingga mahasiswa tidak akan siswa tidak akan menyangka sebelumnya ya tata tertib sekolah untuk menjaga bullying antepelajar untuk menghargai nah ini ketentuan untuk menghargai sesama murid ya jadi artinya ada ketentuan dan ada sanksinya nanti kalau ini dilanggar larangan untuk menurut kata kotor nah ini juga larangan ini ada sanksinya dalam tata tertib tata tertib sekolah untuk mencegah tindakan pencurian dilarang untuk mencunda nah ini ini sudah jelas tetapi yang pasti sanksinya apa kalau ketahuan ini yang penting saksinya dilarang meminjam ini juga terlalu keras tapi menurut saya bukan hanya dilarang tetapi sebaiknya diharuskan siswa membawa alat tulisnya sendiri gitu ya jadi masing-masing bertanggung jawab atas keperluannya sendiri-sendiri dan nanti ada sanksinya misalkan dari sanks yang ringan sampai yang terberat ini hanya contoh-contoh yang bisa saya sampaikan sekarang itu tadi kan peran sekolah sekarang peran masyarakat dalam mencegah masalahan hukum di bidang pendidikan apa ya kira-kiranya ya masyarakat itu memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan khususnya dalam pencegahan permasalahan hukum oleh pelajar karena merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga dan sekolah jadi masyarakat itu ada merupakan salah satu pilar ya bukan lembaga pilar pendidikan setelah keluarga dan sekolah jadi anak itu hidup itu tidak hanya di sekolah atau di keluarganya tapi dia punya komunitas ya komunitas dan masyarakat sekitarnya contohnya apa kalau dia berangkat rumahnya jauh dia harusnya ke angkutan kota waktu dia ke angkutan kota itu pasti dia bertemu dengan masyarakat atau dia mau membeli perlengkapan untuk membuat tugas misalnya dia harus bertemu dengan anggota masyarakat atau dia mau membeli buku membeli sarana sekolah seperti baju atau sepatu atau alat-alat lain yang dia perlukan untuk kegiatan belajar mengajar misalnya atau misalkan mereka ingin main di sekolah tidak ada kelengkapan futsal mereka bisa bermain ketepas futsal yang menyewa ya bisa itu kan masyarakat atau mereka makan di kantin sudah tutup atau tidak ada makanan dan mereka mau pulang ke hujanan sudah sore habis kegiatan mereka makan di restoran itu masyarakat dan masyarakat seperti apa sebetulnya yang bisa membantu sekolah atau mencegah apa apa mencegah pelanggaran ya bentuk-bentuk peranan masyarakat untuk mencegah terjadi permasalahan hukum oleh pelajar diantaranya melakukan penugasan pengawasan dan pendampingan terhadap aktivitas pelajar di luar sekolah jadi masyarakat itu siapa bisa saja masyarakat itu adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan salah tadi saya katakan seorang tua bisa asosiasi atau bisa juga komunitas-komunitas tertentu yang apa yang terkait dengan kegiatan daripada si pelajar selain itu masyarakat juga bisa melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan hukum pada pelajar siapa ini yang bisa melakukan asosiasi atau organisasi-organisasi atau LSM atau bisa juga alumni sekolah alumni sekolah yang tergerak hatinya untuk memberikan satu apa ya satu pencerahan kepada atau pembekalan kepada adik-adik kelasnya atau katakan di alumni jadi siswa-siswa yang masih aktif diajak misalkan dalam kegiatan yang tertentu yuk kita misalkan membantu yang gak mampu atau kita membuat kegiatan dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya karakter dan moral yang baik bagi siswa atau pelajar kemudian masyarakat bisa juga berkoordinasi dengan sekolah untuk menindak tegas pelajar yang melakukan pemasalahan hukum jadi misalkan masyarakat yang seperti apa itu tadi saya katakan itu bisa langsung berkoordinasi dengan sekolah ya alumni misalkan ini ternyata ada kasus seperti ini bagaimana mengatasinya misalkan jadi alumni alumni yang peduli itu bisa diajak oleh sekolah untuk ikut mengawasi dan membimbing adik-adik kelasnya ya memberikan sanksi hukuman sosial yang tegas namun sifatnya mendidik jadi seandainya di masyarakat ada seorang pelajar misalkan tawuran atau ya itu tadi ya lakukan pelanggaran lalu lintas ya masyarakat itu bisa memberikan sanksi membersihkan halaman balai kota atau balai warga atau melakukan kerja bakti bersama warga atau memberikan masjid banyak hal-hal lain yang mungkin hifatnya mendidik tetapi positif ya artinya buat dia banyak pelanggaran itu bisa dilakukan semacam-macam tidak perlu dengan siksaan misalkan mencontoh atau memberi contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama kesusilaan jadi masyarakat memberikan contoh jadi misalkan ibu warung ya ibu warung di halaman sekolah atau di luar sekolah di depan kantoran jadi mencontohkan bagaimana kalau seorang pelajar itu harus bersikap atau bertutur kata sehingga si ibu atau bapak itu pun juga melakukan hal yang sama atau memberi tahu memberi contoh kemudian memberikan wadah bagi pelajar untuk mengerjakan kegiatan yang positif seperti aktif di dalam karangtaruna dan melakukan kegiatan berkaitan sosial ini masyarakat memberikan wadah jadi masyarakat membuat tempat fasilitas umum misalnya suatu warga dengan gotong royong dengan swadaya membuat satu ruang untuk berkreasi silahkan dibuat di situ jadi boleh dipakai tapi dengan pengawasan dengan contoh kemudian ada yang mendampingi atau bahkan mungkin ada juga yang memberikan tutorial kepada mereka cara membuat animasi cara membuat 3D kemudian cara membuat hal-hal lain lukisan atau cerita atau banyak hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan satu kegiatan yang menyalurkan energi pelajar menjadi suatu hal-hal yang positif jadi mencegah tadi pikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif mungkin begitu silahkan Bu Chandra apakah masih ada saya sudah habis sudah habis ya baik jadi demikian pemaparan saya yang bisa saya sampaikan siang hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi dengan apa yang sudah saya sampaikan silahkan kalau ada yang mau berbagi atau ada yang ditanyakan atau membahas materi yang sudah saya paparkan silahkan Bu Chandra terima kasih saya serahkan waktu kepada Bu Chandra terima kasih baik terima kasih Ibu Bapak Ibu peserta webinar kita terima kasih yang sudah bergabung Ibu ini partisipan terus bertambah Ibu dari 100 sekian sudah 300 286 berarti memang materi kita pada siang hari ini yaitu peranan sekolah masyarakat maupun ya di dalamnya adalah guru bagaimana cara meminimalisir permasalahan pendidikan yang terjadi tentunya berarti ini ada atensi yang tinggi Ibu dari Bapak Ibu guru peserta webinar kali ini tetapi Bapak Ibu peserta mohon bersabar kita beralih dulu ke Bapak Muhammad Ramli Rahim kami silakan Pak Ramli untuk memberikan paparannya yang terkait dengan barangkali ini lebih ke bagaimana peran organisasi profesi kaitannya dalam minimalisir masalah hukum di bidang pendidikan Pak Ramli silakan terima kasih yang sadar yang bantu teman-teman terkalar semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berilah ibadah di sisi Tuhan yang mahasiswa Amin ibu yang saya hormati ibu terima kasih terima kasih banyak atas pemaparannya luar biasa ini hal yang kami sangat perlukan sebagai guru terutama bagaimana anak didik kami kemudian bagaimana guru-guru kami bagaimana orang tua semua ibu paparkan secara jelas dan semoga ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua di Ikatan Guru Indonesia kawan-kawan ketua Igi Takalar yang saya hormati ya beliau ketika bertemu Pak Kadis Pak Kadisnya heran juga ini Igi tidak biasanya ketua Iginya seperti beliau maksudnya biasanya muda-muda tapi kali ini ada yang lain tapi progresifnya luar biasa kita tidak banyak menemukan guru-guru seperti beliau dan kelihatannya beliau ini betul-betul yang kita sebut sebagai kaum milenial itu tidak mengenal umur sebenarnya jadi bukan karena muda usianya muda kemudian disebut kaum milenial tapi karena ketertarikannya pada teknologi dan digitalisasi Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Eni terima kasih ya sekali lagi terkait dengan materi ini kita sebenarnya saya mungkin lebih teknis Bu Eni karena secara teoritis Ibu sudah jelaskan semuanya tadi sebenarnya yang banyak kita rasakan di kalangan guru-guru ini adalah kriminalisasi guru jadi disitu sebenarnya problem utama kami sebagai guru kenapa kriminalisasi guru ini menjadi problem yang serius karena teman-teman guru itu kan sebenarnya tidak senang tidak suka dan ketakutan malah dengan persoalan-persoalan hukum apalagi kalau sudah ada kata panggilan dari polisi ketemu polisi saja bingung padahal murid-muridnya sudah banyak yang jadi polisi jadi banyak muridnya yang jadi polisi banyak muridnya yang jadi tentara banyak yang jadi jaksa banyak yang jadi hakim malah ada yang jadi gurunya hakim tetapi ketika dipanggil polisi itu ketakutan jadi ini problem serius yang dialami oleh teman-teman guru di lapangan nah di banyak kasus yang kami temukan dan kami perjuangkan juga bersama teman-teman iji di daerah dan wilayah itu adalah ketika panggilan itu sudah sampai ke orang ke guru soal kriminalisasi guru ini maka saat itu sudah terganggu semuanya bu jadi ngajar sudah tidak konsen anak sudah tidak diurusi suami kalau istri yang bermasalah suami sudah mulai repot kalau suami yang bermasalah istri sudah mulai repot karena memang mereka tidak terbiasa dengan persoalan-persoalan hukum seperti ini dan akhirnya ya memunculkan ketakutan-ketakutan dan ketakutan-ketakutan ini berimbas kepada guru-guru yang lain maksudnya bagaimana ya kalau saya yang jadi beliau bagaimana kalau saya yang jadi dipanggil polisi bagaimana dan sebagainya akhirnya dampak selanjutnya adalah aspek pendidikan kita mengalami penurunan karena ketakutan guru-guru kita untuk mengambil sikap ya misalnya seperti kasus di beberapa daerah menepuk pundak siswa itu sudah dilaporkan ke polisi menepuk pundak siswa agar dia ikut sholat di masjid menepuk pundak siswa agar dia masuk pelas lebih cepat itu sudah bisa jadi kriminalisasi buat teman-teman guru apalagi yang paling banyak kami dapati kasus adalah ketika anak didik itu memiliki orang tua dari dari para pemangku hukum gitu ya jadi seperti polisi bapaknya polisi ibunya jaksa bapaknya hakim justru banyak yang yang jadi masalah justru pada orang-orang yang seharusnya mengerti hukum gitu jadi yang banyak melaporkan itu justru mereka-mereka yang hampir semua kasus lah mungkin sekitar 80% kasus yang kriminalisasi guru itu pelapornya adalah polisi jadi ini juga problem sebenarnya yang kita hadapi di lapangan sebenarnya yang kami pikirkan di Ikatan Guru Indonesia kami sudah beberapa kali membuat semacam MOU dengan beberapa perguruan tinggi seperti di UMNAS misalnya itu membuat MOU dengan IGI Sulawesi Selatan isinya adalah perlindungan hukum bantuan perlindungan hukum bagi kawan-kawan guru jika punya masalah hukum gitu bu cuman kan teman-teman guru ini kan sebaiknya tidak bermasalah hukum itu maksudnya lebih kepada beban mengajar mereka karena akan ada dampak-dampak yang ditimbulkan ketika mereka sudah bersentuhan dengan hukum dan mereka ya cukup ketakutan lah padahal yang bikin guru yang bikin polisi dan sebagainya kan mereka juga polisi tidak bisa akan jadi polisi kalau tidak ada guru cuman itulah kenyataan-kenyataan di lapangan yang memang tidak bisa kita pungkiri selanjutnya mungkin yang jadi masalah kadang-kadang adalah kemampuan guru-guru kita yang belum mampu melakukan pendekatan kepada siswa secara baik jadi secara persuasif itu masih ada guru-guru kita yang belum memiliki kemampuan itu masih seperti dulu-dulu lah kalau kami dulu kan masa sekolah mungkin ibu ini lebih parah lagi waktu sekolah ya itu mister kepala sekolah bisa diganti setiap minggu gitu ya karena setiap yang panjang kukunya pasti kena mistar gitu apalagi kalau mistar kayu di masa lalu kemudian kaki kita itu tidak tidak bagus kalau tidak ada bekas bekas mistar bekas pukulan atau bekas apa gitu tapi pukulan-pukulan itu selalu mengarah ke tempat-tempat yang memang seharusnya seperti tangan kaki ya tidak tidak nyasar ke ulu hati gitu dan sebagainya jadi guru-guru kita di masa lalu itu keras tapi tahu yang mana yang harus dipukul yang mana yang harus diberikan hukuman nah saat ini kawan-kawan guru ketakutan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan dulu-dulu dan memang seharusnya tidak lagi karena kan itu masa lalu tidak lagi harus dilakukan sekarang banyak pendekatan-pendekatan lain yang bisa dilakukan sekarang tetapi kawan-kawan guru masih ada memori-memori masa lalu ya ketika saya dulu saya dihukum dipukulin tidak masalah kalian sekarang dibentak saja sudah lapor polisi jadi ini jadi perbedaan generasi tapi kemudian dampaknya jadi masalah ini sebenarnya yang kami juga sementara perjuangkan di Ikatan Guru Indonesia bagaimana ada perlindungan terhadap profesi guru yang secara detail dijelaskan apakah itu dalam bentuk permendikbud atau apalah yang bisa dijadikan acuan yang bisa mengimbangi undang-undang perlindungan anak dan perempuan jadi undang-undang perlindungan anak ini kadang-kadang menjadi senjata buat mengkriminalisasi guru sementara guru tidak punya undang-undang perlindungan meskipun dalam undang-undang guru dan dosen itu ya disebutkan bahwa guru dilindungi secara profesi profesi guru itu dilindungi dan dilindungi untuk melakukan tindakan dalam melaksanakan profesinya ya kami mungkin mengandaikan seperti dokter gitu bu ya dokter kalau tidak boleh melukai repot itu bu dokter kalau tidak bisa menyakiti susah juga jangan sampai baru disuntik sudah lapor polisi dokter sakiti saya karena disuntik jadi mungkin analoginya kita seperti itulah dokter melukai saya ya iyalah kalau tidak dilukai bagaimana kankernya bisa dikeluarkan bagaimana hal-hal yang tidak baik dalam tubuh itu bisa dikeluarkan kalau tidak dilukai tapi kalau misalnya tidak ada perlindungan kepada dokter maka dokternya bisa dilaporkan ke polisi dia sudah melukai saya gitu sama sebenarnya dengan kasus kita di sekolah bapak ibu jadi ini di sekolah-sekolah ini teman-teman sudah mulai kerepotan kalau memang tidak memiliki kemampuan persuasif yang baik kepada siswa apalagi ya kalau teman-teman saya masih mendapat kabar itu waktu saya ke Manokwari ya ke Papua gitu itu guru dan kepala sekolah masih takut bu membuat anak itu tinggal kelas atau memberikan nilai jelek karena kepala suku bisa memanah kepalanya kepala sekolah gitu ya itu itu juga jadi jadi masalah di dunia pendidikan yang cukup serius jadi kepala-kepala suku disana apalah kalau anaknya kepala suku tidak boleh tinggal kelas bu mau tidak bisa membaca sampai tamat SMA juga ya daripada kepala yang jadi korban ya mending naik kelas saja gitu ini kejadian-kejadian seperti ini masih banyak terjadi nah ini yang perlindungan terhadap profesi guru ini yang belum maksimal kami rasakan sebagai guru kemudian hal lain sebenarnya adalah rincian rincian hukuman itu untuk siswa sebenarnya sampai dimana kemudian kami tidak dikriminalisasi ini belum ada bu misalnya menjair kupingnya siswa itu apakah sudah masuk ranah hukum dan sebagainya apakah kalau dilakukan di dalam sekolah berbeda dengan dilakukan di luar sekolah gitu ya misalnya ada siswa sedang merokok gitu ya kedapatan gitu tapi karena tidak ada bukti gurunya belokkan ke sisi kiri apa muka siswa bersangkutan jadi luka apakah itu termasuk kriminalisasi apakah itu tindakan kriminal ini juga yang seperti ini karena kalau tidak seperti itu tidak ada bukti karena si anak bisa buang rokoknya dan sebagainya nah yang seperti ini kan juga jadi problem kita karena tidak secara rinci dijelaskan yang mana yang yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh di dalam sekolah dan di luar sekolah kalau misalnya pendidikan militer kan mukul itu biasa bu ya jadi misalnya tentara tentara kalau anda dipukul repot bu ya untuk membuat biodisiplin luar biasa membangun jiwa kursa dan sebagainya tapi kan ada perbedaan antara tentara dipukuli di dalam kampus dengan dia di luar kampus berbeda nah kami di guru ini mestinya ada perbedaan bagaimana melakukan tindakan tindakan A ini kalau dilakukan di dalam sekolah boleh tapi kalau dilakukan di luar sekolah tidak boleh nah harusnya seperti itu bu tindakan A ini kalau dilakukan terhadap siswa boleh tapi kalau dilakukan terhadap orang tua salah gitu nah ini juga bu yang hal-hal seperti ini yang tidak jelas di dunia pendidikan kita dan maka itu sebenarnya ini butuh solusi ini butuh solusi di teman-teman itu karena ini gencar kami sosialisasikan maka banyak teman-teman daerah yang bertemu dengan DPR misalnya ya seperti di Sulawesi Selatan itu sempat dibahas namanya undang-undang perlindungan eh sorry peraturan daerah perda perlindungan warga sekolah gitu ini inisiasi dari kami sebenarnya kenapa namanya warga sekolah kenapa karena di sekolah itu kan tidak boleh hanya sekedar guru yang dilindungi siswanya juga harus dilindungi karena kalau siswa tidak dilindungi akan dipertarungkan antara undang-undang guru dan dosen dengan undang-undang perlindungan anak gitu jadi yang harus dilindungi dari sekolah itu seluruhnya termasuk bujang sekolah termasuk petugas kebersihan dan sebagainya dia membagi menjadi bagian dari warga sekolah itu nah ini perda ini sudah panjang sebenarnya pembahasannya tapi yang menginisiasi ini tidak terpilih kembali bujang dianggota DPR akhirnya perda ini sudah selesai jadi ini ini juga jadi masalah kita karena kita mengerjakannya parsial-parsial di daerah ke DPR RI kita sudah bicarakan tapi belum kelihatannya belum masuk prioritas begitu untuk dibahas di DPR RI di Kemendikbud pun ya paling prihatin padu Pak Ramli kami prihatin karena ada anak apa ada guru yang di penjara gitu ya syukur-syukur misalnya seperti Pak Muhajir kemarin mengirim direktur atau mengirim dirjen mengunjungi guru yang lagi di penjara tapi kan bukan itu yang kami butuhkan bukan mau dikunjungi itu bukan yang kami butuhkan guru itu tenang mengajar itu yang kami butuhkan guru itu tenang mengajar dan mendidik dan kami punya perbedaan dengan dosen misalnya aspek pendidikan di sekolah itu lebih tinggi dibanding aspek pengajaran nah kalau tidak ada perlindungan terhadap upaya mereka mendidik ini jadi masalah ya kalau sekedar mengirim direktur eselon 2 eselon 3 datang mengunjungi guru di penjara ya apa gunanya buat guru-guru tetap saja menimbulkan ketakutan-ketakutan buat guru bu gitu jadi ini ini yang masalah kita yang tidak pernah selesai di dunia pendidikan dan sekali lagi itu yang saya sampaikan guru seharusnya mendapat privasi perlindungan seperti dokter mendapatkan privasi karena sebenarnya dampak kesalahan guru mendidik itu jauh lebih parah daripada kesalahan dokter bu kalau dokter salah melakukan operasi korbannya hanya satu satu orang itu yang jadi masalah tapi kalau guru salah memberikan pendidikan satu kelas bahkan satu sekolah bisa jadi masalah nah guru siswa ini tamat sekolah selanjutnya berganti lagi salah lagi berganti lagi salah lagi maka ribuan bahkan ratusan ribu siswa bisa menjadi korban dari kesalahan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dan guru kita jadi dampaknya sebenarnya jauh lebih besar hanya saja dampak itu tidak langsung terlihat kelihatannya akan muncul itu 10 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang dan tidak bisa kita perbaiki lagi karena sudah berlalu nah ini barangkali yang apa yang menjadi masalah-masalah kami di dunia guru mungkin ibu Eni bisa kasih kami solusi seperti apa sebenarnya sih saya inginnya ibu teman-teman sekalian itu teman-teman guru itu jangan sungkan mengundang para kapolsek ke sekolah jadi misalnya komite sekolah dikumpulkan guru orang tua kumpul di sekolah termasuk anak didik panggilnya itu kapolsek supaya kepala sekolah kenal dengan kapolsek kalau ada masalah kapolseknya telpon kepala sekolah ini ada masalah apa ini bisa diselesaikan ada keluargaan ini kalau kalau tidak kenal kapolseknya kan bisa jalan begitu saja bu akhirnya sampai di pengadilan sampai di mana bikin repot gurunya mungkin putusan akhir tidak ada tidak ada yang bersalah putusan akhir tetapi kan proses sampai keputusan akhir itu panjang menguras energinya guru menghilangkan haknya siswa apalagi kalau ternyata siswa guru yang dikriminalisasi ini adalah guru yang punya pengaruh besar di sekolah misalnya dia bisa mengantarkan siswanya juara apa gitu kalau dia ngajar siswanya sangat senang tiba-tiba dikriminalisasi dampaknya ke sekolah sangat besar jadi ya mungkin pendekatan-pendekatan persuasif yang bisa dilakukan oleh teman-teman guru ya itu tadi ya kalau ada pergantian kapolsek ya diundang lagi kapolsek baru gak apa-apa lah misalnya ngumpul-ngumpul duit komite sekolah seribu-seribu gitu kan ada 200 sekolah berarti 200 200 siswa berarti 200 ribu bisa dikasih lah buat honornya kapolsek gitu ya jadi kapolseknya bawa materi kenal sama guru-gurunya ya mungkin itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindarkan kriminalisasi terhadap guru kemudian ya kepala dinas misalnya lebih aware dengan guru-guru di sekolah lebih tahu masalah di sana dan sebagainya kemudian ada satu lagi ya soal komunikasi ini jadi problem juga paling serius komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah dengan kepala sekolah ya misalnya kan kasus itu kan biasanya tidak muncul langsung besar gitu ya jadi anak ini memang sudah dikenal punya tabiat yang kurang baik gitu tapi dibiarkan dan tidak ada komunikasi dengan orang tua akhirnya bertambah parah bertambah parah bertambah parah dan si anak ini kemudian merasa ah gak apa-apa guru saya gak marah ih gak apa-apa padahal sudah semakin berat ini pelanggarannya gak apa-apa akhirnya panda puncaknya gurunya sudah tidak tahan akhirnya mukul gitu kalau komunikasi dengan orang tua sebenarnya mungkin tidak perlu terjadi ya tidak perlu terjadi tetapi karena komunikasi dengan orang tua tidak terjalin atau tidak maksimal ya jadinya ya seperti itu yang terjadi ya kita bersyukur pandemi ini salah satu kesyukuran kita karena pandemi ini membuat komunikasi orang tua dengan guru menjadi baik ya gara-gara pandemi jadi bahkan tugas-tugas anak didik kalau misalnya tidak diselesaikan itu laporannya bukan lagi marah ke siswa tapi sampaikan ke orang tua ibu ini anaknya ibu sudah tiga tugas belum distorkan itu kan dulu tidak ada kejadian seperti itu yang dimarahin siswanya aja gitu ya kalau sekarang langsung ke orang tua karena sudah terjalin komunikasi langsung guru dengan orang tua dengan adanya pandemi COVID-19 ini saya kira seperti itu bapak ibu kawan-kawan semua terkait perlindungan guru ini masalah-masalah hukum yang biasa menghinggapi guru kita kalau soal siswa tadi ibu ini sudah mengupas tuntas semuanya masalah-masalah siswa soal bullying narkoba dan sebagainya beliau sudah bahas semua tadi jadi kita saya kira tidak perlu membahas itu dan sebenarnya teman-teman guru ini sudah maksimal untuk melakukan tracking terhadap siswa-siswanya misalnya memperiksaan tas dan sebagainya itu sangat sering dilakukan oleh teman-teman guru saya kira seperti itu terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu candra boleh saya menanggapi dulu pak mohammad oh baik ibu ya boleh kita ke peserta ya ibu ya ya karena ini perlu ditanggapi dulu sehingga nanti diskusinya bisa langsung fokus ya jadi jadi masalah-masalah yang bisa saya tangkap adalah masalah guru yang dikriminalisasi ya jadi sebetulnya itu masalah-masalah itu timbul karena satu mohon maaf dengan segala hormat adanya ketidakpercaya dirian dari pihak sekolah satu itu jadi sekolah tidak punya rasa percaya diri untuk menegakkan satu disiplin ya sempat banyak hal banyak hal karena apa mungkin ada tekanan dari pihak luar mungkin juga ada ketidakpercayaan apa artinya tidak ada sesuatu yang menjadi pegangan seperti tadi perda atau apa sebetulnya perda ini tadi dikatakan oleh Pak Muhammad Ramli bahwa itu parsial sifatnya tidak bisa berlaku di seluruh daerah dan menurut saya DPRD itu aja memang untuk daerah ya daerah tertentu provinsi ya nah kalau menurut saya yang lebih utama adalah misalkan seperti gini nih asosiasi ini asosiasi ini adalah IG kan IG itu merupakan asosiasi itu bisa membuat kesepakatan bersama bagi anggota IG bahwa sekolah-sekolah di bawah IG bisa bekerjasama dengan siapa dibantu misalkan Biro Bantuan Hukum atau mereka yang dianggap mampu untuk memberikan masukan atau solusi apabila terjadi kasus kriminalisasi ini tetapi yang penting di sini buat saya masalahnya adalah IG ini harus bisa memberikan satu kontribusi kepada pesertanya jadi Ikatan Guru Indonesia berarti itu satu kumpulan komunitas yang punya satu visi yang sama punya satu misi yang sama saran saya buatlah satu visi misi yang sama di IG setelah itu setiap peserta guru IG kan pasti di IG itu ada kepala sekolah juga dong karena kepala sekolah juga guru berangkatnya kan nah itu bisa diajak bicara untuk bagaimana kita mengatasi ini karena begini Pak kalau Bapak 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 dan Ibu Ibu menunggu ya satu peraturan untuk melindungi Bapak dan Ibu itu nanti waktunya akan lama sedangkan permasalahan di lapangan berjalan terus bahkan makin menggila mungkin ya menggila dalam arti makin tidak terkontrol ya terutama apabila kita menghadapi Bapak-Bapak yang mempunyai kekuatan atau kewenangan yang lebih dianggapnya di sini kita harus punya rasa percaya diri jadi itu harus bisa memberikan satu apa ya memberikan satu memberikan satu apa ya satu upaya untuk percaya diri kepada setiap anggotanya kemudian solusi tadi yang ditanyakan privasi ya privasi itu berbeda Pak privasi itu berbeda privasi itu hak ya sebetulnya tapi di sini haknya itu itu adalah hak untuk mengajar dengan tenang tadi ya itu yang penting jadi solusi-solusinya itu harus mengarah ke sana agar belajar mengajar dengan tenang itu kalau ada pejabat yang memasukkan anaknya ke sekolah Bapak-Ibu kepala sekolah harus mengadakan pendekatan terlebih dahulu bahwa Bapak-Ibu kami punya perlakuan seperti ini punya apa namanya tata tertib semacam ini apakah Bapak-Ibu sepakat atau memahami karena kami memerlukan bantuan dukungan dari Bapak sebagai orang tua untuk bisa memberikan kami suatu apa ya iklim yang kondusif dalam memandaikan putra Bapak kalau adat itu bicaralah dengan orang adatnya bahwa sekolah itu untuk bikin pandai bukan untuk bikin bodoh ya jadi itu saya rasa pendekatan-pendekatan ini harus dilakukan tanpa menunggu aturan-aturan yang secara kalau kita nunggu DPR enggak akan bisa kenapa enggak akan bisa lama sekali Pak undang-undang yang ada sekarang pun belum semua RUU itu belum semua masuk prolegnas masih ngantri Pak banyak sekali dan saya tahu betul itu karena saya ikut salah satu untuk undang-undang rancangan undang-undang hukum perdata internasional itu jauh sekali perjalanannya sampai 10 tahun itu masih berkutat saja dalam naskah akademik atau draftnya ya nah menurut saya disini baiklah ini kita harus memberdayakan asosiasi ini Pak Pak Muhammad Ramli itu kita harus bisa memberikan sesuatu apa ya sesuatu iklim yang kondusif kepada masing-masing guru bahwa kita mempunyai satu kemampuan untuk bisa mengatur mengatur sekolah masing-masing terutama kepala sekolahnya kita harus memberikan masukan jadi apa yang harus diatur misalkan setiap mata pelajaran bikin aja kisih-kisihnya jadi ada aturan kalau di mata pelajaran saya ini aturannya seperti ini kalau kami sebagai dosen kita selalu bikin kontrak perkuliahan awal masuk kita bikin kontrak perkuliahan jadi kontrak perkuliahan itu ada kesepakatan kami dengan siswa dan sanksinya apa kita sebutkan ini bisa dijadikan suatu contoh model bahwa sekolah itu berdaya mengatur artinya kriminalisasi itu muncul karena ada ketidakpercayaan diri daripada SDM SDM di sekolah dengan segala hormat jadi kepercayaan diri itu mungkin turun-temurun bisa saja seperti tadi dia melakukan sekali dibiarkan dua kali dibiarkan tiga kali sampai akhirnya kesal si guru itu tapi kalau pertama kali dilakukan langsung dipanggil diberitahu orang tuanya Pak ini ada semacam ini bagaimana ini ada tata tertib kami dan tata tertib ini sudah ditandatangani disepakati saya enggak tahu nih apakah setiap sekolah membuat tata tertib yang ditandatangani oleh siswa dan diketahui oleh orang tua ini dulu yang pertama jadi tata tertib itu adalah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah bahkan OB pun punya aturannya kan dia bekerja berapa jam sehari apa bidang kerjaannya bahkan saya dulu tujuh tahun mengelola sekolah swasta sekolah SMP dan SMA sebagai pengurus yayasan saya turun langsung mulai dari OB mulai dari penjajah sekolah semua saya sampai pembelian kepala sekolah guru dan siswa itu saya sebagai kepala bidang pendidikan tujuh tahun saya itu ya di Jakarta jadi saya tahu permainan sekolah seperti apa kalau itu terjadi pada waktu saya di sana itu tahun sekitar dua ribuan ya Pak itu dua ribu lima itu saya didemo tiga kali yang mendemo siswa karena kenaikan uang sekolah sepuluh ribu siswa mendemo saya keduanya orang tuanya mendemo saya ketiga gurunya mendemo saya bayangkan itu tiga itu harus saya hadapi tapi pada saat itu memang betul tadi kata Pak Muhammad Ramli kita harus dekat dengan Kapolsek kita harus dekat dengan Kapolsek mana lah yang lebih dekat jadi kita dekat waktu itu sekolah kami dekat dengan Kapolsek jadi kalau ada masalah mereka langsung turun mengawasi dari luar jadi anak itu tidak sampai keluar tapi saya sebagai waktu itu saya kepala bidang itu turun karena gurunya gak ada yang berani ngadepin siswanya kepala sekolahnya lari keluar gak menghadapi jadi ini memang saya mengalami sendiri Pak jadi bukan kata orang jadi ketidakpercayaan diri inilah yang menyebabkan guru dengan mudahnya dipermainkan dikriminalisasikan sehingga guru itu tidak bisa mempertahankan hak dan kewajibannya jadi saran saya silahkanlah berembuk IG ini berembuk dengan serius saya akan bantu mana yang akan mungkin ada pertemuan yang lebih ini lagi intens lagi untuk apa sih sebetulnya yang harus dijadikan hak dan kewajiban para guru dalam melindungi dirinya sendiri melindungi sekolah jadi ada hal yang bisa dibicarakan tadi ya ada hukum maksa tapi ada yang bisa dibicarakan contohnya tadi apabila ada pejabat yang memusukkan anaknya ke sekolah Bapak Ibu kepala sekolah harus menjelaskan sejelas mungkin kalau perlu kalau Bapak Ibunya gak datang datanglah ke rumahnya atau datangi kantornya untuk menjelaskan bahwa kami mendapatkan titipan memberikan pendidikan kepada putra Bapak Ibu namun kami mohon bantuannya kerjasama dari Bapak Ibu dalam pelaksanaan pendidikan ini sehingga kami merasa tenang dan nyaman memberikan pendidikan kalau bisa malah minta bantuan apabila ada terjadi hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh sekolah misalkan ya memberikan aparat jadi pendekatan-pendekatan ini harus dilakukan Bapak tidak bisa ditunggu jadi tidak bisa menunggu orang mengatur Bapak jadi kalau itu ada orang yang mengatur Bapak tetapi kalau misalkan Igi sebagai satu komunitas bisa membuat satu aturan yang bisa membuat percayaan diri ditumbuh bagi pada gurunya anggotanya menurut saya itu adalah lebih baik mungkin itu Pak Ibrahim solusinya adalah bagaimana memberdayakan Igi ini menjadi sesuatu apa ya sesuatu komunitas yang bisa mempertahankan hak dan kewajibannya tentunya dengan cara-cara yang sopan ya dengan moral yang baik etika dan hal-hal yang lebih santun begitu mungkin itu saya sebelum masuk ke dalam pembahasan atau diskusi dan monggo Pak Ibrahim kalau ada yang mau ditanggapi Muhammad eh Muhammad Baik Bu ini terima kasih mohon izin Pak Ramli bisa ditahan dulu kita beralih ke para peserta ya ini dari tadi ada teman-teman sudah kasih naik dari 10 mililit pertama nih Ibu sudah angkat tangan mungkin kita beralih dulu ke bergantian ya nanti saya silakan kepada teman-teman yang raise hand kemudian kita beralih ke teman-teman yang bertanya secara tertulis ya kita mulai dulu menilakan Pak Supriyadi M. Jafar terima kasih silakan Pak Supriyadi halo sekarang Bu ya silakan Pak oke oke ya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selamat sore salam Warahmatullahi Barakatuh sebenarnya hampir semua ini sejalan yang saya sampaikan oleh Pak Ketua tadi namun saya secara spesifik karena saya punya pengalaman Bu ya memang dalam pelaksanaan tugas kami sebagai guru ini kami selalu dibayangi oleh ketakutan terus terang apalagi sejak Komnas HAM dan KPAI KPA ya itu sangat mengganggu pemikiran kami dalam pelaksanaan tugas apalagi untuk menertibkan peserta diri kami karena di pikiran kami terus terang khususnya saya Bu secara awam saya ini saya menganggap bahwa berusaha dengan hukum itu hal yang mudah jadi sulit semua Bu selama kami sendiri waktu itu kejadian ini sespesifik ini ada anak-anak sekolah dan sekolah lain yang masuk ke sekolah saya memukul anak-anak peserta didik di sekolah saya itu kerunakan dan waktu itu orang tuanya datang siswa itu mendatang yang apa yang dipukul itu orang tua siswa saya saya hanya membuat kesaksian bahwa saya melihat kejadian itu ternyata dipalik jadi saya malah yang dilaporkan seolah-olah saya yang menentukan anak didik yang datang itu sebagai tersangka jadi prosesnya panjang Bu jadi saya bilang kalaupun benar kita ini kalau sudah berurusan dengan hukum habis energi kita tenaga kita jadi saya tidak fokus mengajar itu sudah waktunya sampai bertahun-tahun buat tuntas tuntas masalahnya memang seperti tadi seperti Pak Ketua sampaikan kita berharap memang kalaupun guru tidak minta dia anak mas tapi buatlah kami nyaman untuk mengajar karena kami bukan tidak percaya diri Bu justru kadang-kadang kami percaya diri menerapkan tata tertipi itu justru berhadapan dengan hukum-hukum lain yang Komnas HAM KPAI itu segala macam itu saya alami jadi saya pikir itu penting memang seperti tadi ada semacam anu kalau kita ini mau tertipkan anak didik kita terus harus berhadapan dengan hukum-hukum yang kita tidak tahu ada kekerasan verbal yang kita tidak tahu ukurannya seperti apa jadi kita mau seperti apa nanti padahal kita yang menerapkan tata tertipi di sekolah itu adalah buat perlindungan anak-anak yang banyak kalau kami itu anak-anak tegas kalau mencuri pornografi itu kami langsung keluarkan karena sudah ada di aturan tapi ternyata malah kami yang dilapor balik bahwa itu yang bertentangan dengan hak asasi manusia hak anak dan lain-lain ini kan jadi aneh kalau begini padahal jelas itu tertipi nah ini kita minta batasan apa seperti itu memang anunya rulenya seperti itu karena jadi bingung kita tertipi kita kita mau terapkan tapi malah kita dianggap melanggar hukum tidak pernah sekolah kita mengeluarkan malah kita yang dijadikan tersangka karena dianggap tidak melindungi hak anak waduh ini kok jadi bingung jadi hukum seperti apa jadi kita minta mohon penjelasan pencerahan walaupun tadi sudah hampir semua kita luar biasa IG Ita Kalar ini membuat sesuatu yang luar biasa masa kita butuhkan minimal ada pencerahan pencerahan bahwa masih ada orang yang membela profesi guru supaya tadi seperti Pak Ketua sampaikan kita tenang melaksanakan tugas terima kasih Bu saya jawab langsung ya Bu Chandra ya saya jawab langsung boleh Pak Sufriyadi Jafar ini saya menggarisbawahi tentang HAM jadi saya memberikan satu penjelasan pencerahan bahwa HAM itu hak asasi manusia dan setiap orang punya HAM HAM yang satu itu akan dibatasi HAM yang lain jadi pada saat anak itu melakukan pelanggaran berarti dia mengganggu HAM orang lain jadi kalau ada orang dari komunisi HAM itu mengatakan anak ini HAMnya diganggu dengan dihukum kita pertanyaan tembali apakah waktu dia melakukan pelanggaran itu dia memperhatikan HAM orang lain itu panyakan dulu karena Bapak punya HAM saya juga punya HAM kalau HAM saya diganggu berarti saya melapor tetapi pada waktu saya melapor saya malah dikatakan oh gak bisa ibu melanggar HAMnya Bapak gitu kan loh tunggu sebentar Bapak melakukan satu pelanggaran pada saya berarti HAM saya terkurangi sekarang malah saya harus memperhatikan HAMnya Bapak itu tidak adil dan itu harus selalu digaungkan bahwa HAM itu dimiliki oleh setiap orang jadi ada Komnas HAM buktikan bahwa Bapak juga punya hak azazi artinya apa hak yang harus juga dihargai oleh orang lain sebagai seorang guru dan Bapak punya tata tertib katakan jadi sebenarnya gak perlu takut Pak dan ini saya selalu katakan gak perlu takut kalau kita benar kita punya alat perlengkapan tata tertib katakan itu tata tertib tapi ingat jangan menangani siswa artinya menangani memberikan menjatuhkan hukuman badan itu akan menjadi masalah lain tetapi sayang saya maksud begitu pelanggaran pertama dilakukan langsung hubungi orang tuanya beritahu anaknya panggil orang tuanya kalau orang tuanya tidak datang ada guru yang ke rumahnya atau pekeratur bapaknya beritahu bahwa anak ini melakukan pelanggaran hal semacam ini dan sangsa kami adalah ini jadi bapak dan ibu perlu mengetahui bukan menyepakati karena itu aturan sekolah tidak bisa dijalankan karena tidak semua guru paham tentang hukum dan paham tentang hak dan kewajiban setiap manusia di Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum jadi saya ingin memberikan satu kekuatan kepada bapak ibu semua di sini bapak dan ibu punya hak yang sama artinya hak yang sama itu apabila kita memang mengerjakan tugas yang benar bapak menjalankan tugas sebagai guru jadi pada waktu bapak memberikan kesaksian bapak harus mengatakan kalau perut bapak minta di daerah bapak ada biro bantuan hukum tidak pak dari universitas ada 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 nah minta katakan bahwa saya hanya sebagai saksi bukan sebagai pelaku yang malah dituduh melakukan kekerasan kekerasan itu tidak saya lakukan dan kalau bisa bapak merekam dan ada buktinya jadi saya memberikan semangat kepada bapak ibu yang ada di sini bahwa bapak ibu punya hak dan kewajiban yang sama jadi jangan takut masalah hukum itu aturan jangan takut melihat polisi jaksa mereka pun menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas yang mereka dapatkan itu menjaga ketertiban umum melindungi keamanan nah itu kan melindungi keamanan itu salah satu bentuk daripada tugas mereka seandainya tugas itu malah dipakai untuk menakut-nakuti boleh dipertanyakan tentunya dengan santun tidak dengan kita petantang-petenteng tetapi paling tidak itu saya katakan begitu pelanggaran pertama langsung beritahukan orang tuanya pelanggaran dengan sanksinya apa jadi mengenai HAM jangan takut karena hak asasi yang dipunyai anak itu dan anak di bawah umur ya ada perlindungan undang-undang perlindungan anak itu hanya diberikan kepada anak yang tidak melanggar hukum bagi anak yang melanggar hukum ada pasalnya dia akan dikenai hukuman sesuai dengan usianya karena ada peradilan anak dia tidak akan dibawa ke peradilan umum jadi ada pasalnya yang menyatakan bahwa kalau dia melakukan pelanggaran dan terbukti dia akan dihukum sesuai dengan usianya jadi bukan berarti dia di bawah umur terus dia boleh melakukan pelanggaran hukum semaunya tidak itu yang ingin saya ingatkan jadi KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu bisa kita pertanyakan jadi Bapak dan Ibu harus tahu hak dan kewajiban jadi yang saya hanya ingin ingatkan Bapak dan Ibu harus bisa memberdayakan diri dengan mengetahui sebanyak mungkin kalau perlu datangkan praktisi praktisi hukum untuk memberikan pembekalan kepada para guru agar para guru tahu hak dan kewajibannya jadi tidak melakukan haknya kewenangannya tapi juga menjalankan kewajibannya jadi kalau ini dilakukan secara perlahan saya rasa akan tumbuh rasa percaya diri dari Bapak dan Ibu guru jika tidak menunggu seperti Bapak Ketua tadi minta dari aturan dari DPR atau DPR buat saya itu cukup lama masalah di lapangan demikian beragam dan demikian meningkat dan demikian dinamikanya macam-macam Bapak dan Ibu harus siap untuk melindungi diri sendiri dengan di satu dan mencari solusi apa yang betul-betul bisa Bapak Ibu lakukan selama itu masih ada dalam koridor hukum mungkin itu jawaban saya terima kasih Pak Supriyadi ya ya terima kasih terima kasih Pak Supriyadi mohon di apa pada mic ya baik Ibu Yeni terima kasih penjelasannya kita beralih ke di kolom komen kita gabung saja aku mengingat waktu jadi saya melihat ada ada beberapa pertanyaan teman-teman yang menginginkan solusi jadi seperti misalnya bagaimana jadi intinya sebenarnya bagaimana menegakkan peraturan di sekolah seperti mohon solusinya ketika ini dari Bu Endah Eko Wati saya rangkum ya bagaimana siswa yang beralasan gitu jadi kadang-kadang mereka menjadikan alasan melakukan hal-hal yang negatif jadi kalau misalnya tertangkap kalau tidak salah ini yang saya pahami kalau misalnya tertangkap melakukan pelanggaran kemudian mereka beralasan nah bagaimana caranya supaya ada efek jerah seperti itu kemudian dari Bapak Ibrahim Ali bagaimana cara mengasasi anak-anak yang sudah terjerumus ke lingkungan yang tidak baik apatif dan triknya karena kan seperti yang tadi Pak Ramri saya langsung sampaikan kita guru itu memiliki fungsi pendidik ya Bu jadi kalau misalnya setiap anak yang melakukan hal negatif dan kita keluarkan yang nakal kita keluarkan terus yang mereka di luar itu bagaimana gitu itu yang saya ini juga agak mengganggu bagaimana peran kita peran guru peran sekolah dalam didik mereka itu dari Pak Ibrahim kemudian ada lagi dari Ibu Titi Samsistini beliau mengatakan di sekolah negeri terutama sering mengalami kondisi cimalakamah gitu jadi kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran berat dibiarkan sebentar dibiarkan karena ketakut didatangi LSM dan wartawan yang mengintervensi mungkin ini sudah terjawab ya tadi Ibu sampaikan sekolah harus berdaya dan guru juga harus berdaya tapi mungkin beliau ingin mendapatkan masukan lagi dari Ibu ini bagaimana posisi sekolah negeri terutama Ibu kemudian dari Ibu Dwi Julida nah ini beliau adalah guru SMP daerah terpencil tadi kalau kita melihat paparannya Ibu meminimalisir masalah-masalah hukum masalah hukum yang terkait dengan pendidikan itu adalah diharapkan keterlibatan banyak pihak ya Bu untuk mengambil peran nah disini Ibu Dwi Julida mengatakan ini bagaimana mengarahkan anak-anak yang lebih tertip tapi orang tuanya dan komite ini sulit Bu sulit ber apa untuk diajak berpartisipasi jangankan untuk memberikan apa perhatian gitu jadi ini untuk diundang rapat saja tidak hadir nah ini seperti mungkin itu dulu Bu dirangkum nanti Ibu jawab satu kaligus mengingat waktu kita yang terbatas silakan Ibu Andy terima kasih atas pertanyaan pertanyaannya sangat menarik ini adalah pertanyaan yang menurut saya ada apa yang terjadi di lapangan ya jadi saya rangkum itu semua adalah mengenai bagaimana guru bisa kembali tadi kepada ketua Bapak Ketua ya Muhammad Ramli yang guru harus mengajar dengan tenang ya tenang dan kemudian mengajar dan mendidik dengan tenang dan bisa dilindungi ya itunya hak-haknya dalam mengajar baik jadi guru punya hak dan kewajiban haknya itu memberikan pendidikan pelayanan kepada peserta didik kewajibannya adalah memeriksa ya mengawasi kemudian kewajiban lagi adalah menjaga anak memberikan keamanan anak dalam menerima pelajaran nah sekarang bagaimana menerima tata tertib sekolah siswa yang beralasan bahwa dia itu ternyata enggak gitu ya melanggar satu-satunya jalan adalah pada saat dia melanggar harus ada saksi yang bisa ditanya atau bisa diminta kesaksiannya untuk memberi penjelasan atau kesaksian bahwa anak itu memang melakukan pelanggaran kalau itu tidak ada ibu boleh menunggu sampai anak itu melakukan pelanggaran sambil memberdayakan lingkungan sekolah tadi siapakah itu topak bon atau warung sekolah atau petugas kebersihan atau petugas penjaga keamanan misalkan untuk mengawasi siswa tersebut sehingga ibu endah akan bisa terbantu karena kalau ibu endah sendiri mungkin ibu tidak ada waktu untuk terus ngikutin anak itu kemana-mana jadi ibu bisa membedayakan lingkungan di sekolah untuk mengawasi siswa tersebut strategi mata-mata ya ibu ya strategi mata-mata bukan mata-mata tapi artinya pengawasan 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 lingkungan sekolah pengawasan lingkungan sekolah soalnya mata-mata itu kayaknya konotasinya ini ya negatif pengawasan untuk Pak Ibrahim Ali anak-anak yang sudah terjurmus ke hal yang tidak baik bagaimana peran sekolah peran sekolah adalah memberikan satu edukasi kepada mereka memberikan satu membuat kerjasama kepada balai latihan di klat setempat untuk memberikan keterampilan kepada siswa tersebut atau kalau ada guru yang bisa memberikan satu keterampilan kepada mereka yang sudah terjurmus memberikan jadi mereka dijauhkan dari masyarakat marasyarakat yang memberikan efek negatif kepada dia dan diberikan satu kegiatan yang bisa menyalurkan energinya dan dia bisa merasa bahwa dia itu bermanfaat itu yang diperlakukan karena mereka yang sudah terjurmus dan diasingkan mereka akan masuk kembali ke komunitas selamanya karena komunitas selamanya akan menerima dengan terbuka tetapi kalau kita rangkul kita rangkul dan kita masukkan ke dalam satu kegiatan kegiatan positif dan kita berikan arahan kita awasi kita dampingi saya yakin mereka akan pelan-pelan kecuali kalau memang sudah rusak sama sekali silahkan serahkan pada orang tuanya kalau sudah itu tetapi itu saran saya jadi bekerjasamalah dengan lembaga-lembaga kreatif yang bisa membantu kemudian kepada Ibu Titi kondisi semalakamata media dalam hal ini itu pasti punya sumber di sekolah tersebut jadi dalam tata tertib harus disebutkan tidak boleh keluar informasi yang memang tidak diperkenankan oleh pihak sekolah jadi kalau sampai itu keluar dicari siapa penyebab itu keluar dan diberi sanksi dan kemudian sekolah tidak perlu takut didatangi media harus ada jurubicaranya jadi jurubicara ini harus yang tangkas harus yang tahu apa peran sekolah jadi kalau ada satu kasus jurubicara ini harus dilatih kalau perlu diberikan pelatihan khusus dimasukkan kepelatihan khusus untuk bisa menjadi jurubicara sekolah bukan hanya sebagai wakil kepala sekolah atau kepala sekolah atau BP tapi diberi satu keterampilan untuk bisa memberikan satu penjelasan atas kondisi sekolah kepada media tidak usah takut sama media media memang kerjaannya begitu mereka akan cari berita kalau hak kita tidak ditulis oleh media kita bisa memberikan hak jawab dengan mengirimkan satu penjelasan kepada media yang menerbitkan atau media lain jadi banyak hal yang bisa ditempu sekolah-sekolah negeri itu bisa membuat satu pernyataan tertulis rempah apa dikirim kepada media lain untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi pada saat itu sehingga kalau ada media mengatakan itu langsung dibantah dari media dengan bukti-bukti yang ada mungkin itu dari saya kepada Ibu Titi jadi jangan takut sama media jangan alergi karena media juga bisa membantu kita dalam mengharumkan nama sekolah kita kalau kita punya program-program yang bagus ya Bu itu kemudian Ibu Dwi Julia ini di SMP daerah terpencil nah ini memang untuk daerah terpencil memang agak sulit karena orang tuanya mohon maaf dengan segala hormat kurang berpendidikan kadang-kadang ya jadi jangankan mikirkan sekolah pendidikan anaknya mereka bermikir untuk hidup hidup sehari-hari itu sudah cukup berat jadi mohon dipahami untuk hal ini jadi untuk daerah terpencil cukup mereka diberitahu saja ada hal seperti ini jadi ketertibat keterlibatan banyak pihak ini mungkin agak sedikit dikurangi misalkan orang tua enggak bisa dipanggilkan ya cukup diberitahu saja bahwa ada jadi aktif yang aktif sekolah dan masyarakat sekolah yang bisa diajak siapakah kepala desanya lurahnya camatnya silahkan mungkin itu jawaban saya kepada Ibu Dwi Yulia Ibu Dwi silahkan mungkin berjaban saya Ibu Chandra baik baik Ibu ini tinggal sisa 10 menit lagi mari kita beralih dulu ke teman-teman yang angkat tangan saya berikan kesempatan untuk langsung tiga penanya ini tapi tolong diringkas pertanyaannya Bapak Ibu ya saya silahkan dulu untuk Ibu Hasrianti setelah itu Ibu Nur Hasanah kemudian Pak Kiswan mohon mohon singkat padat karena di kolom chat masih ada pertanyaan silahkan Ibu Hasrianti ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya Selamat sore Selamat sore Pak Pak Ketua Umum Pak Ramli Rahim Halo Selamat sore ya Ibu Gini saya singkat saja terima kasih atas kesempatan akhirnya kita bicara tadi masalah perlindungan untuk sosialisasi ini tentang masyarakat meminimalisir masalah hukum di pendidikan bagaimana kalau yang terjadi pada guru contohnya saya ini lagi viral sekarang saya alami sendiri saya dimutasi saya dimutasi tanpa prosedural bu saya dimutasi tanpa prosedural di kota bau-bau itu akibat politik nah kenapa saya bilang tanpa prosedural bu saya tidak di di SMP2 itu guru BK-nya kurang guru BK-nya kurang bu sementara saya dimutasi di tempat tugas yang gurunya sudah cukup kurang muridnya baru kemudian juga itu menurut data sal kemudian juga ini bu apa namanya ketika saya minta SK mutasinya saya tidak dikasih bertahan tidak dikasih jadi saya kiri-kanan bu ke sana kemari minta SK minta SK mutasinya untuk saya bertugas sebagai dasar saya bertugas di tempat tugas yang baru tapi tidak dikasih sehingga saya bertahan saya tidak mau pindah bu selama SK itu belum ada di tangan saya kemudian karena tidak senang dengan kehadiran saya sehingga kepala sekolah mengusir saya mengusir saya mengusir saya dengan tidak memberikan tugas mengajar kepada saya sehingga SMP 2 itu kehilangan jam pelayanan untuk sekitar 400 siswa bu tidak ada guru BK-nya tetapi saya tetap hadir bu seperti biasa ada bukti absen saya kemudian saking tidak tidak senangnya hadir saya diusir bu dipindahkan meja saya saya lapor polisi bu nah setelah itu kemudian pada saat saya lapor polisi marah kepala dinas bu saya dipanggilnya nah setelah dipanggil bu saya tanyakan dimana SK saya ya dia tidak dia tidak mau kasih tetap dia tidak mau kasih bu sehingga saya tetap akhirnya saya diusulkan di inspektor apa diusulkan di inspektoran untuk dipanggil saya datang bu kenapa nanti sudah 9 bulan kemudian baru saya diperiksa yang lucunya bu ibu izin ibu hasri ibu hasri ibu hasri ibu izin tolong singkat aja bu singkat halo singkat aja bu ya singkat saya ASN ditahan gaji sejak April tunjangan sertifikasi tidak diberi kemudian gaji ASN saya sejak April 2020 ditahan sampai dengan sekarang bu mohon ibu pencarahannya tolong bantu kira-kira dikomunikasikan di kementerian apa yang cocok bu untuk ini apakah ini masuk pidana unsur pidananya kena bu atau gimana mohon arahannya bu saya minta tolong juga dengan Pak Ramli Rahim saya orang IG saya pengurus IG di kota bau-bau mohon petunjuknya apa namanya tolong Pak Ramli Rahim sebagai ketua umum IG tolonglah bantu ini saya sebagai pengurus IG baik ya baik ibu hasri kami ikut prihatian mungkin tidak bisa dijawab secara gamblang oleh Pak Ramli Rahim nanti bisa japri ibu kepada Pak Ramli atau langsung ke ketua wilayahnya nanti nanti teman-teman IG menuliskan di dalam chat bu baik kita beralih ya baik ibu kita beralih kepada penanya selanjutnya bu 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 jadi gini sebetulnya ini masuknya ke dalam unsur hukum tata usaha negara karena ini yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tanpa memberikan SK mutasi itu adalah penyelenggaran negara jadi ibu masuknya ke dalam tuntutan HTUN hukum tata usaha negara jadi peradilan peradilan tata usaha negara jadi tidak masuk pidana tidak masuk kepada pirata tetapi masuk ke dalam kamar peradilan hukum tata usaha negara HTUN ya tata usaha negara kenapa karena yang melakukan pelanggaran adalah pejabat negara ya tidak ada mutasi itu dari saya silahkan baik terima kasih ya secara detailnya nanti lanjut di ini ya bu ya setelah tayangan ini baik ibu Nur Hasan silahkan selanjutnya nanti pas kita siap-siap silahkan ibu sayangnya ini bapak eh Nur Hasan Nur Hasan Pak Nur Hasan Pak Nur Hasan kalau saya salah silahkan Pak Nur Hasan tidak ada audionya saya pindah ke kisuan saja ya kisuan saja silahkan silahkan bapak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam berapa sih pak karena waktu kita tiga menit lagi oke bu saya langsung saya dengan pertanyaan saya ini terkait dengan peralaman tua dalam menangani pendidikan nah ini ada kasus teman gurus saya beberapa bulan yang lalu ini terkait dengan permasalahan di sekolah terus ada siswa yang sengaja atau datang melaporkan orang tuanya bahwa ada okun guru yang memukul nah terus dua hari atau tiga hari kemudian si orang tua siswa ini datang dan memukul gurunya di sekolah dan pada waktu itu masih dengan jam kantor yaitu pada pukul 10 pagi nah itu kira-kira bagaimana langkah yang diberikan oleh yang akan dilakukan oleh kepala sekolah kepada si anak murid disebut apakah dengan cara mengeluarkan dari sekolah atau scourcing aja ibu terima kasih mohon penjelasannya ibu terima kasih Pak ini Pak Kiswan baik ini adalah kasus pelanggaran dari seorang kalau guru itu betul memukul ya kalau itu guru betul memukul itu berarti pengera ya tapi mukulnya bukan dengan dengan cara yang yang kasar maksudnya pukulnya dalam bentuk kayak ada pelanggaran yang dilakukan oleh siswa misalnya siswa tersebut ketika ditugur oleh guru tetapi siswa tersebut tidak mendengar dan guru tersebut memukul tapi mukulnya bukan dengan cara yang yang kasar tapi sekedar untuk memberitahu bahwa siswa tersebut telah melakukan pelanggaran baik jadi berarti disini ada tata tertib yang dilanggar oleh siswa kemudian guru mencoba menegakkan tata tertib dengan caranya sendiri berarti disini ada ketidaksepakatan antara penyelaksanaan tata tertib jadi dari pihak guru begitu apa sanksinya dari orang dari siswa tidak bisa terima lapar ke orang tua orang tuanya memukul guru nah ini orang tua juga salah memukul guru saya rasa itu jadi penyelesaiannya adalah pertama harus dicari dulu apa yang dilanggar oleh siswa dan mengapa guru itu melakukan tindakan fisik itu dulu ditanya setelah itu baru kasus selanjutnya sampai orang tua datang memukul itu alasannya apa karena orang tua itu sudah melakukan pelanggaran dengan menyakiti seorang pendidik ya itu kan tadi dikatakan oleh ketua umum bahwa IG itu harus bisa memberikan anggotanya harus bisa memberikan pendidikan dengan tenang ya dan aman terlindungi jadi dia harus bisa melindungi jadi kalau sudah seorang melakukan tindakan yang merugikan dengan menyakiti atau apa itu bisa diproses tetapi proses itu harus diketahui dari awal kenapa terjadi pemukulan terhadap guru karena laporan dari anaknya kenapa anaknya lapor balik lagi karena anaknya ditangani oleh gurunya kenapa gurunya ditangani karena melanggar disiplin nah sekarang dalam disiplin tata tertib adakah tindakan yang membolehkan guru tersebut memberikan sanksi hukuman badan meskipun itu hanya dengan menyentuh menyentir ada tidak nah itu kalau tidak ada berarti itu tidak diatur jadi kalau tidak diatur artinya sanksinya itu kurang 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 apa ya kurang tegas atau kurang jelas jadi guru melakukan hal yang menurut dia ini harus dilakukan seperti ini jadi guru itu juga harus diberitahu batas mana untuk diberi sanksi ya jadi anak memang kadang-kadang itu melakukan hal-hal yang membuat kita jengkel tetapi bagaimanapun juga seorang guru itu harus bisa mengendalikan emosi jadi dalam hal ini Bapak bertanya pada saya orang tua itu pun juga tidak benar tiba-tiba memukul guru sama tidak benarnya dengan guru tiba-tiba memberikan hukuman badan ya meskipun hanya dengan tidak kasar tapi menyentuh bagian badan apakah itu termasuk sanksi apa bukan jadi guru pun harus sadar ada tata tertib yang harus dipahami juga oleh guru tersebut yang juga berlaku untuk dia jadi saran saya kepada Pak Kiswan itu kalau ada kasus seperti itu ditelusuri baik-baik kenapa guru itu mukul apa yang menyemapkan dia mukul kemudian kasus bapaknya memukul guru tersebut nah itu kasus lain lagi karena bapaknya itu berarti melakukan suatu tindakan yang melanggar apa ya hak daripada guru itu dalam memberikan sanksi pada anaknya itu dulu tetapi yang pertama harus diketahui apa dulu kesalahan anak berhak gak dia mendapatkan hukuman badan jadi ini seperti lingkaran setan sebetulnya tetapi kalau diterusuri baik-baik dan kepala sekolah jadi disini menurut saya polisi tidak usah main kalau ada kesepakatan jadi ada satu penyelesaian di luar pengadilan artinya apa ada musyawara mufakat kan kita tahu jadi nanti guru orang tua dan kepala sekolah perembugan ini sejauh apa sih kesalahannya ini kalau bisa seperti itu kalau perlu minta maaf lah masing-masing guru minta maaf ke orang tua orang tua juga minta maaf ke guru mungkin seperti itu yang saya sarankan karena kita semua masuk ke polisi begitu Pak Kiswan dari saya semoga terjawab ibu ini kita sudah habis nih waktunya tetapi masih ada satu yang kemudian masih ada beberapa di kolom chat ini gimana kita boleh lanjut sedikit kita ke kolom chat dulu ibu disini ada dua pertanyaannya bisa kita gabung dari ibu Harnia dan Pak Saiful jadi ini kaitannya dengan peran sekolah jadi disini ibu Harnia menyebutkan jika ada siswa yang terlibat tersangkut kasus narkoba dimana hukumannya itu minimal lima tahun ini bagaimana karena kan misalnya dia siswa SMP atau SMA berarti sudah lewat dari masa pendidikannya nah ini konsekuensinya seperti apa terkait dengan pendidikannya di sekolah apakah bisa kembali lagi ke sekolah lanjut atau seperti apa nah kemudian lebih luas lagi pertanyaannya Pak Saiful Anwar adalah peran-peran atau bantuan pihak sekolah itu seperti apa ketika siswanya tersangkut masalah hukum mungkin itu dulu bu pertanyaan dari dua peserta ini silakan ibu baik terima kasih kepada ibu Harnia dan Pak Saiful Anwar jadi disini masalahnya kembali kepada hukum masalah hukum adalah masalah pelanggaran hukum sebetulnya disini jadi kasusnya bukan kasus hukum tapi kasus pelanggaran hukum artinya itu beda ya bu kasus hukum dengan kasus pelanggaran hukum beda ya bu kasus hukum itu kasus hukum adalah yang sudah masuk ke dalam ranah hukum artinya diproses secara hukum jadi kasus hukum itu bisa merupakan pelanggaran hukum terhadap undang-undang atau bisa pelanggaran terhadap kesepakatan jadi perjanjian jual-beli penipuan itu kasus hukum kasus hukum itu kalau sudah masuk ke dalam ranah ada alat negara masuk atau ada pihak ketiga yang diberi kewenangan untuk membantu penyelesaiannya itu kasus hukum kalau pelanggaran hukum itu pelanggaran terhadap undang-undang aturan atau pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah seperti contohnya misalkan pembelian online kita sudah bayar sudah transfer tapi barang tidak datang itu pelanggaran juga terhadap janji yang dia berikan jadi itu pelanggaran hukum itu begitu kalau kasus hukum itu kasus yang sudah punya mancah hukum artinya sudah bisa dibicarakan mengenai adanya satu 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 proses satu proses untuk masuk itu sekarang saya ingin menjawab mengenai kasus narkoba itu bagaimana jadi kalau anak itu narkoba terus kemudian ditangani oleh polisi dan dia dihukum sudah terbukti dihukum lima tahun berarti dia lewat dari masa belajarnya pada waktu dia dihukum sepertinya dia tidak punya hak lain selain masuk ke dalam penjara menyelesaikan sanksi atau akibat perbuatannya dia lima tahun jadi kalau dia keluar dia mau masuk lagi itu tergantung dari sekolahnya kebijakan karena kebijakan sekolah kan juga tidak akan menerima siswa yang punya kasus-kasus kan jadi itu tadi buhar niah-niah jadi itu kebijakan sekolah itu kebijakan sekolah jadi pemerintah tidak mengharuskan atau tidak melarang atau tidak membolehkan sekaligus itu masuk ke kebijakan daripada sekolah karena apa di sekolah itu pasti ada ada satu ketentuan saya yakin bahwa anak yang sekolah tidak punya masalah artinya kalau dia punya masalah selesai tidak masalahnya kalau masalah narkoba saya rasa mungkin satu hal yang bahkan dia tidak dihukum oleh negara pun dia dikeluarkan dari sekolah betul tidak apakah ada sekolah yang mau menerima atau meneruskan anak yang terlibat narkoba itu silakan saja dipertanyakan jadi itu sekolah buhar niah-niah jadi sekolah punya kemenangan untuk menentukan apakah mau diterima atau tidak dengan segala konsekuensinya tentunya konsekuensi hukum dan konsekuensi sosial juga silakan itu jawaban saya untuk buhar niah-niah untuk saya Saiful Anwar peran sekolah kepada anak yang punya masalah hukum jadi sekolah bisa menjadi satu lembaga yang bisa menjadi apa ya bukan pelindung tetapi menjadi pendamping bagi anak bagi anak tersebut mendampingi dalam proses hukumnya apabila sekolah mempunyai satu kerjasama dengan biro bantuan hukum yang biasanya ada di satu daerah yang punya universitas biasanya ya atau biasanya juga mereka yang mahasiswa fakultas hukum yang bisa memberikan satu saran atau bisa memberikan pendampingan secara sukarela tentunya ya kepada anak tersebut jadi peran sekolah adalah memberikan pendampingan kepada anak tersebut kalau memang dia sudah masuk tersangkut ke dalam kasus hukum artinya sudah diproses begitu ya Pak Saiful Anwar peran sekolah seperti itu mungkin begitu bucak ya baik ibu sedikit lagi ibu ya tadi ada yang resen tapi sudah diturunkan ini dari ibu Lestari Legiman ini ibu jadi saya gabung dulu pertanyaan ibu Lestari kemudian dari sebentar agak jauh kemudian sebentar ada dari siapa lagi nanti kaitannya itu dengan ini ibu ketika sekolah atau buru berhadapan dengan orang tua yang memihak kepada anaknya gitu bu jadi ngebela nah ini seperti apa peran bukan peran maksudnya kita buru ini harus bagaimana nah kemudian ini dari dari Pak Sutiyo Utomo ini peraturan kalau aturan sekolah dianggap sebagai siapa saja yang membuat siapa saja yang boleh membuat aturan sekolah karena pada saat pembuatan tata tertentu sekolah itu biasanya siswa tidak terlibat mungkin itu dulu bu ya walaupun masih ada banyak siapa namanya yang terakhir siapa namanya yang aturan sekolah tadi siapa Pak Sutiyo Sutiyo Utomo ya Surtyo maaf Surtyo Ibu Surtyo Utomo baik saya jawab yang dari Ibu Lestari ya guru berhadapan dengan ortu yang memihak siswa jadi kalau Ibu berhadapan Ibu nih misalkan ya atau saya sebagai guru berhadapan dengan ortu memihak siswa saya akan bertanya dulu Bapak atau Ibu waktu memasukkan putra Bapak atau Ibu ini menandatangani enggak atau mengetahui enggak ada tata tertib di sekolah ini jadi itu dulu bu ya jadi kalau dia memihak kepada siswa dalam pelanggaran berarti Bapak tidak memahami apa yang Bapak tanda tangani dalam mengetahui siswa juga tidak memahami jadi setiap guru wajib hukumnya untuk selalu mengingatkan tata tertib sekolah jadi kalau kelas 1 naik ke kelas 2 diulang lagi tata tertib itu ditandatangani lagi dibuat lagi dan diketahui oleh orang tua jadi jangan lalai sekolah itu ingatkan 3 tahun dia di situ tahun pertama tanda tangan diketahui oleh orang tua jadi tahu ketemu dengan komite sekolah ini harus dikatakan kemudian kedua kali itu syarat untuk dia naik begitu naik itu harus dipenuhi begitu dia memasuk kelas dia harus tanda tangan dan harus diketahui orang tua sehingga kalau ada orang tua yang memihak anaknya tanyakan dulu bapak tanda tangan enggak jadi ada arsip jadi setiap guru atau setiap wali kelas harus punya arsip tanda tangan itu sehingga kalau ada kasus semacam itu perlihatkan bahwa orang tua sudah mengetahui adanya tata tertib dan sudah ditandatangani oleh anaknya itu mungkin jawaban kepada Ibu Lestari Lagiman kalau kepada Pak Sutiya Utomo aturan sekolah siapa yang buat yang buat adalah pejabat sekolahnya kepala sekolah dibantu dengan wakilnya dan guru-guru diminta pendapat kemudian yang dipertanyakan tadi aturan sekolah apa ya lupa saya jadi aturan sekolah Pak Teribu karena siswa tidak oke siswa tidak dilibatkan buat yang memang tapi siswa harus meneratangani tata tertib itu artinya apa dia harus patah pada tata tertib tersebut seperti tadi yang saya katakan begitu dia naik kelas 2 tanda tangan lagi orang tua harus menyetujui lagi selama ini kan dia hanya meneratangani pada waktu dia masuk saja kita abai kenapa abai karena kita tidak menunjukkan hak dan kewajiban siswa dan hak dan kewajiban sekolah ini yang membuat permasalahan-permasalahan selalu timbul tapi kalau itu dijaga setiap tahun kalau mau setiap semester silakan yang penting mau repot sedikit orang tua harus tetap apalagi siswa pindahan dia harus meneratangani tata tertib mereka gak akan dilibatkan Pak karena mereka yang harus apa menjalankan yang bikin sekolah sekolah yang nerima kok sekolah yang melayani sekolah yang punya hak untuk mengatur siswa kok ya begitu Pak Surtia Utama jawaban dari saya begitu Bu Chandra silahkan baik terima kasih tapi Bu saya pernah sudah berapa puluh tahun yang lalu ya bukan berapa puluh berapa belas tahun yang lalu saya pernah nonton di Youtube itu kalau tidak salah ada satu sekolah kalau tidak salah SM Muhammadiyah di satu kota itu berinisiatif untuk melibatkan siswa Bu yaitu perwakilan OSIS dan itu menarik sekali karena merasa terlibat jadi apakah itu boleh Bu seperti itu walaupun misalnya ya posisi siswa seolah-olah jadi menjadi sejajar dengan sekolah apakah boleh boleh Bu itu ada kebijakan dari sekolah selama siswa itu bisa diminta pendapatnya dan maksudnya begini dia diminta dilibatkan bagus karena dia bertindak dengan sesuai kepentingannya dia jadi dia ingin juga dia itu seperti apa jadi dia juga menginginkan sekolah juga seperti apa gitu kan jadi tidak otoriter begitu kan padahal sebetulnya dalam tata tertib itu ada hak dan kewajiban sekolah haknya sekolah seperti ini kewajiban sekolah seperti ini haknya siswa seperti ini jadi kalau haknya sekolah 10 kewajiban siswa juga 10 kalau kewajiban sekolah 5 haknya siswa juga 5 jadi tidak boleh beda jadi ini kewajibannya harus berhadapan dengan hak gitu itu yang benarnya seperti itu begitu untuk peraturan yang di apa yang diputuskan oleh sekolah itu Bu tata tertib itu itu harus memenuhi kurung kah atau bagaimana karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari ya dari Ibu Sunar ini mengatakan kadang guru-guru itu pada saat rapat itu kurang dari jumlahnya atau disini mungkin kaitan dengan forum ini gimana Bu jadi sebetulnya tidak perlu semua hadir tetapi bisa dibentuk panitia atau satu apa ya satuan tugas dalam pembuatan tata tertib jadi guru lain hanya tinggal terima pengumumannya saja kalau kalau semua guru kan ada guru yang tidak tetap ya kadang-kadangnya ada guru yang nggak perlu diribatkan semua jadi sekarang itu ditunjuk saja oleh kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain siapa yang dipercaya untuk menjadi tim pembuat tata tertib itu salah satu solusinya jadi forum tidaknya itu tim nanti yang kepala sekolah yang meneratangan mungkin seperti itu oke baik ya sebenarnya sudah dibahas di awal dari Pak Sarif Sayyuddin Zuhriha Sibuan bagaimana perlindungan hukum kepada guru atau pendidik yang ibu sampai ke sana yang menghukum peserta didiknya melanggar hukum sekolah akibat berkelahi akibatnya guru menjewer sisa orang tua tidak menerima oh ini mungkin kaitannya dengan tadi ibu jadi bagaimana sekolah berhadapan dengan orang tua yang tidak terima ibu dengan keputusan sekolah atau keputusan guru ini yang sering terjadi loh ibu itu tadi sederhana sekali jadi kalau setiap sekolah selalu memperlihatkan kertas tata tertib yang ditanda tangani oleh siswa dan diketahui oleh orang tua itu sudah cukup jadi kalau ada pelanggaran tinggal dilihat bersama pelanggarannya apa sanksinya apa jadi kalau orang tua itu sampai tidak terima ini bapak sudah tanda tangani berarti bapak tidak menyetujui apa yang sudah bapak tanda tangani oleh karena itu tadi saya mengingatkan setiap naik kelas dibuat lagi tata tertib atau tata tertib yang sama diperbaiki silahkan kekurangannya apa diperbaiki terus ditanda tangani lagi dan diketahui lagi sama orang tuanya jadi itulah nantinya yang akan dipakai sebagai hukum aturan yang melindungi sekolah dari sikap-sikap yang tidak diharapkan yang tidak mendukung jadi guru banyak terbantu jadi kalau ada masalah apa nanti wali kelas akan mengeluarkan kasus jadi bendel siswa dia harus punya siswa dia berapa siswanya wali kelas akan keluarkan ini pak ini dan ini daftar jadi ibu dan bapak terus punya satu sistem yang merekam semua kegiatan jadi itu nantinya akan ibu bapak pakai aku gunakan apabila ada satu ketidaksepakatan atau ada tuntutan dari orang tua kenapa ini hal ini terjadi karena bapak ibu tidak punya satu kekuatan hukum menghadapi mereka hukum itu adalah aturan yang tata tertib tadi jadi tata tertib itu dibuat sedemikian rupa dengan melihat kepentingan dan ketepentingan sekolah dan kepentingan siswa dalam menjalani pendidikan tentunya jadi siswa punya hak sekolah punya hak siswa punya kewajiban sekolah juga punya kewajiban jadi itu harus ditanggatanggali oleh siswa diketahui oleh orang tua jadi kalau ada kasus seperti itu perlihatkan saja ini ada pelanggaran semacam ini dan ini ada tanda tangan bapak atau ibu berarti bapak dan ibu kurang memahami apa yang ditandatangannya itu itu dari saya kalau dari hukum ya sekolah punya hak untuk itu ngatur itu jadi intinya cara memberdayakan sekolah maupun guru adalah dengan melengkapi ya bu ya melengkapi bukti-bukti yang bisa kita gunakan untuk membentengi apa tekanan dari luar apakah dari orang tua terutama hukum aturan yang berlaku di sekolah tata tertip itu harus ditegakkan jadi artinya apa guru pun harus taat karena guru harus punya tata tertip kepala sekolah juga harus bikin tata tertip untuk guru ya jadi untuk siswa jadi untuk siswa juga dan guru harus punya jadi artinya masing-masing harus tahu hak dan kewajibannya jadi tidak ada lagi guru yang bisa seenaknya misalkan gitu kan mengajar jam 10 datang jam 12 atau datangnya jam 10 mungkin jam 8 misalkan gitu ya contohnya misalkan tapi yang penting buat saya adalah guru dan kepala sekolah itu punya hukum punya aturan dari tata tertipnya disitu kenapa gak percaya diri karena kita gak punya dasar hukum yang bisa dipakai gak usah nunggu orang lain melindungi kita kita aja melindungi diri kita dengan aturan yang kita kita buat dan kita terapkan mungkin begitu dari saya oke mungkin kita kaitkan sedikit Bu dari pertanyaan Pak sebentar dari pertanyaan Pak Laskar Muda Nasution disini beliau bertanya pada posisi seorang kepala sekolah Bu tapi yang melanggar itu guru nah berarti ngacunya nih kemana Bu ngacunya tata tertip guru tadi kan saya katakan jadi kepala sekolah dan tim dari itu harus membuat juga tata tertip guru dan tata tertip siswa jadi ada tata tertip guru ya tata tertip siswa dan tata tertip sekolah tata tertip sekolah itu yang merangkum keseluruhan yang ada di sekolah termasuk apa para pendukung ya para pendukung itu misalnya petugas kebersihannya atau apa jadi itu harus memang sekolah itu agak keribet tetapi keribetan itu nanti akan terbayar apabila ada kasus kasus itu kita kembalikan kepada aturannya hukumnya apa kita gak usah nunggu orang lain ngatur kita kecuali yang diatur gaji karena kita kan sebagai ASN misalkan ada gaji atau kalau dari yang swasta kan ada dari yayasan silahkan itu diatur tapi kalau selama sekolah itu punya kemenangan mengatur dirinya sendiri dan melindungi diri sendiri silahkan lakukan semaksimal mungkin kalau pemut minta bantuan dari mereka yang legal drafting atau mahasiswa atau perguruan yang bisa membantu mengenai tata-tata dan sanksi-sanksi mungkin itu dari saya mungkin satu lagi bu ini cukup penting saya pikir sering kita anggap sepele apakah misalnya kesepakatan yang dilakukan biasanya di awal ya bu ketika siswa itu menjadi siswa baru kesepakatan itu antara orang tua guru dan sekolah itu memang harus di atas materai ibu ini pertanyaan dari ibu 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 betul harus pakai materai kenapa materai itu adalah sebagai bukti bahwa itu ada sah jadi di atas materai jadi kalau mau dibikin dua rangkap silahkan dua rangkap itu berarti orang itu juga punya jadi dua rangkap dua materai berarti satu materai yang ditandatengi oleh kepala sekolah itu apa dipegang oleh orang tua tetapi materai yang dipegang orang tua itu dipegang oleh kepala sekolah ya jadi materai mungkin jadi begini bukan 6 ribu lagi ya bu ya sudah 10 ribu kalau tidak salah ya jadi bukan 6 ribu lagi ya naik ya 4 ribu ada itu covid jadi naik ya ini mungkin terakhir ibu kita berikan kesempatan kepada ibu Nurmala setelah ini kita close ya ibu Nurmala silahkan mau bertanya langsung bumi sebentar sebentar ini ketutup ketutup set itu nya apanya ini nya sebentar 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 semoga teman-teman yang menuliskan komennya cukup terpuaskan ya saya merangkum karena memang waktu dan memang materinya cukup luas sebentar ini ketutup ini bentar ini ketutup apa chapter silahkan ibu Nurmala ibu Nurmala oh enggak oh enggak oke baik ibu ini Pak Muhammad Ramli Rahim apakah masih ada di room itulah tadi apa ya kegelisahan teman-teman sekarang tapi ini masih banyak yang masih banyak yang belum terjawab terpuaskan tapi mungkin ibu karena ini terbatas waktu dan barangkali memang kita perlu menambah lagi pertemuan-pertemuan serupa untuk pembahasan lebih mendalam karena ibu tadi menyampaikan kami igi perlu menjadi apa ya perlu menjadi disempat untuk teman-teman yang memiliki masalah jadi untuk menutup kegiatan ini kami minta ibu Eni untuk memberikan closing statement silahkan ibu Eni terima kasih terima kasih kepada ibu Chandra ibu Umi dan juga kepada ketua umum bapak ketua umum igi ya bapak Muhammad Ramli terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan kepercayaan untuk memberikan atau membagikan sebagian apa yang saya ketahui di bidang hukum tentang masalah pendidikan ini ini memang rumit tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa sekolah punya daya yang cukup kuat dan tinggal memaksimalkan daya tersebut seperti saya katakan tadi bahwa sekolah bisa membuat satu aturan atau hukum melalui tata tertib yang dibuatnya yang tentunya dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari siswa didik dan hak dan kewajiban sekolah guru dan kepala sekolah mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement saya selamat sore terima kasih atas semua partisipasinya dan antusiasismenya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat bekerja semangat tetap masyarakat bekerja di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya juga mohon undur pamit kepada Bapak Ibu peserta webinar digitalan saya cubayanti dari FAPA-FAPA Barat terima kasih sampai jumpa pada yang berikutnya mohon maaf bila ada salah-salah kata saya kembali kepada saya tukar dulu ya para mukulis Alhamdulillah selesai sudah kegiatan webinar IG Kabupaten Pakalar yang ke-16 dengan judul Peranan Sekolah Orang Tua dan Masyarakat dalam meminimalkan permasalahan hukum di bidang pendidikan terima kasih kepada Bunda Nih terima kasih kepada Bapak Muhammad Ramli Rahim terima kasih kepada Ibu Candres dan Bapak Ibu semua kita ketemu lagi di kegiatan IGT Akalar minggu depan saya umitir alustari dari Kota Bogor undur pamit jika ada kesalahan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih